Di tengah keraguan-keraguan dari tetua tertinggi Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga dan Penguasa Alam Iblis, tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Penguasa Alam Iblis akhirnya tidak bisa menahan diri dan melepaskan prajurit boneka Iblis, bersiap untuk menguji latar belakang Su Yun Kong. Tiba-tiba gelombang. Tubuh Su Yun Kong bergetar, dan auranya menjadi semakin putus asa. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, dalam kondisiku saat ini, setiap kultifator Saint Immortal Realm akan mampu membunuhku. Aku tidak menyangka bahwa lukaku akan begitu parah. Aku harap tidak ada seorangpun yang lewat di sini. Setelah dia selesai berbicara, dia sengaja atau tidak sengaja melirik ke langit. Sial, pembangkit tenaga listrik alam dewa ini sudah tahu bahwa aku dan tetua tertinggi dari Sekte Cakrawala Cerah Mandat Surga datang ke sini, tapi dia dengan sengaja mengucapkan kata-kata ini saat ini. Dia jelas ingin memancing kita keluar dan kemudian membunuh kita berdua sekaligus. Jatuh, pembudidaya manusia semuanya sangat tidak tahu malu. Cahaya iblis bersinar di mata penguasa alam iblis, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Dia segera menyingkirkan prajurit boneka iblis itu dan mundur ke kedalaman nebula. Ji Hong terluka parah, tidak diragukan lagi. Tapi mengatakan bahwa dia tidak memiliki kemampuan menggunakan sihir adalah hal yang mustahil. Pembangkit tenaga listrik bermartabat dari segudang surga juga benar-benar menggunakan trik kikuk seperti itu. Tuhan ini tidak bodoh, bagaimana saya bisa dengan mudah dibodohi. Pikiran tetua tertinggi sekte cakrawala cerah amanat surga mirip dengan penguasa alam iblis. Dia mencibir dalam hatinya dan juga mundur ke kedalaman nebula. Merasakan gerakan keduanya, Su Yun Kong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengapa tidak ada yang percaya padanya ketika dia mengatakan yang sebenarnya. Di kedalaman gua waktu abadi. Su Fang dengan gila-gilaan menelan pil, benda spiritual, dan membakar api kehidupannya untuk membantu lau menyatu dengan batu giyok darah. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia juga menetap dalam kondisi kultivasi. Saya perlu memulihkan kekuatan hidup yang terkuras sesegera mungkin. Jika saya dapat mengambil kesempatan ini untuk sepenuhnya menyatu dengan separuh tubuh roh air frozen dream lainnya, budidaya saya di dunia akan bangkit kembali. Saat menghadapi pembangkit tenaga listrik demigod, saya akan memiliki tingkat perlindungan diri tertentu. Su Fang juga mendorong seluruh kemampuannya untuk lebih menyatu dengan danau roh. Di gua waktu abadi, sekitar satu tahun telah berlalu. APNBC. Ada gerakan di batu giyok darah. Su Fang segera menanggalkan yang imortal, melewati lapisan susunan cahaya darah, dan sampai ke depan sangkar berwarna darah. Semua bagian tepi batu giyok darah yang pecah telah menyatu, dan sangkar di dalam batu giyok darah juga telah menyatu menjadi satu. Roh primordial lau telah terbebas dari mata-mata, dan keabadian luo keabadian. Mata dari yang abadi dari yang abadi. Cahaya berdarah di matanya menyapu sangkar, lalu dia menatap Su Fang. Lo terkejut, Su Fang, kamu sebenarnya mengumpulkan semua pecahan batu giyok darah, bagaimana kamu melakukannya? Aku, aku, abadi. Luo, kamu akhirnya bangun. Su Fang sangat gembira di dalam hatinya, dan kemudian dia memberi tahu luo apa yang telah terjadi. Sang Han menemukanmu. Mata lo menyala dengan cahaya berdarah yang mengerikan. Sang Han, kamu hanyalah budak rendahan dari level terendah di klanku. Beraninya kamu begitu sombong. Sang, saat aku keluar dari sini, aku harus melenyapkanmu. Mereka yang mengkhianatiku juga harus ditindas satu per satu. Aura pembunuh yang dahsyat meledak dari tubuh luo, menyebabkan sangkar di sekitarnya bergetar. Hukum, saat ini, tetua tertinggi Sekte Tian Ming Hao Chang dan penguasa alam iblis sedang berada di luar. Saya khawatir guru saya tidak dapat menunda terlalu lama. Situasinya sangat kritis. Anda sebaiknya mengintegrasikan semua giyok darah sesegera mungkin untuk menyelesaikan krisis di depan Anda. Cobalah untuk mengulur waktu sebanyak mungkin. Ini akan memakan waktu untuk menggabungkan semua blut jades. Ketika, imortal, miliku benar-benar terintegrasi, kedua kultifator setengah dewa ini hanyalah badut. Kata Lao mendominasi. Lao terus menyerang belenggu, mengintegrasikan, keabadian, keabadian, keabadian. Su Fang juga menetap dalam kondisi budidaya, sepenuhnya mengintegrasikan danau roh. Di saat yang sama, ia juga mendesak pohon dunia untuk menyerap sari air. Setelah menerima esensi air agung dalam laburo, pohon dunia seperti pohon muda yang diberi makan oleh hujan dan embun, memancarkan aura ilahi yang segar. Pohon dunia perlahan tumbuh, dan kekuatan dunia yin dan yang juga memiliki kekuatan air. Su Yun Kong masih duduk bersila di atas reruntuhan. Di permukaan, dia tenang seperti biasanya, namun nyatanya, dia sangat cemas. Tetua tertinggi Sekte Tian Ming Hao Chang dan penguasa alam iblis curiga dan tidak mengambil tindakan untuk saat ini. Namun, cepat atau lambat, mereka mau tidak mau harus menguji keadaannya. Begitu terungkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika saya tidak bisa menunda, saya hanya bisa melepaskan kehidupan lama ini. Mata Su Yun Kong yang dalam bersinar dengan tekad. Saat Sang Han datang, Su Yun Kong siap mati. Saat ini, dia menerima kabar tentang Su Wan Zen dan menerima pengampunan putrinya. Dia tidak menyesal dalam hatinya. Menghadapi kematian yang akan datang, dia sangat tenang. Sekitar tiga bulan kemudian. Dan up Hua Gelombang. Laut darah dunia bawah bergulung dan meraung, dan Su Fang mengembun menjadi kondisi fisik. Separuh air dari tubuh roh peri beku mimpi, setelah sekian lama berkultivasi, akhirnya terintegrasi sepenuhnya. Cobalah tubuh airku yang sebenarnya. Mata Su Fang tampak sehat dan segar, penuh kegembiraan dan harapan. Hua Gelombang Hua Gelombang Hua Gelombang Hua Gelombang Suara air mengalir keluar dari tubuh Su Fang, dan tubuhnya memancarkan kekuatan air yang menakjubkan. Lambat laun, daging, meridian, tulang, dan bahkan setiap bagian tubuhnya, seperti es yang mencair, berubah menjadi bentuk cair yang sangat indah. Dari luar, terlihat Su Fang telah berubah menjadi manusia air jernih. Airnya beriak, kabut air melayang di sekelilingnya, dan ada juga aliran air yang mengalir di dalam tubuhnya. Seluruh pribadinya tampak aneh dan luar biasa indahnya. Tubuh manusia benar-benar bisa berubah menjadi air. Sungguh luar biasa. Su Fang terkejut. Hua Gelombang Hua Gelombang. Tubuh Su Fang tiba-tiba hancur, berubah menjadi genangan air selebar sepuluh sang. Setelah beberapa saat, berubah menjadi air mancur. Akhirnya berubah menjadi aliran air setebal ember yang mengalir keluar dan menghantam dinding gua dengan dentuman yang keras, seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Air memercik kemana-mana, dan kemudian dengan cepat terbentuk kembali, Su Fang kembali ke kondisi fisiknya. Melihat istana dao langit dan bumi lagi. Istana langit dan bumi dao menjadi lebih mendalam, seperti alam semesta nyata. Pohon dunia juga mengubah penampilannya, seolah-olah diberi nutrisi oleh hujan dan embun. Kabut spiritual masih melekat di sekitarnya, dan pancaran cahaya ilahinya berkedip-kedip, menjadi hidup dan penuh vitalitas. Selain itu, kemampuan tubuh air yang sebenarnya memungkinkan pohon dunia menumbuhkan tunas hijau baru. Saya akhirnya mengembangkan tubuh air yang sebenarnya. Su Fang sangat senang, meskipun dia baru saja mengolah tubuh air yang sebenarnya dan tidak dapat melihat kekuatannya, itu sangat penting bagi Su Fang. Su Fang mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan, mengembangkan dao surgawi tertinggi, alam semesta langit dan bumi. Dunia Su Fang adalah dunia yang lengkap seperti alam semesta nyata. Pembuluh darah yang adalah alam semesta, dan pohon dunia adalah enam kekuatan alam yang berasal dari alam semesta kosong, yang membentuk fondasi kekuatan alam semesta ini. Mengolah tubuh air yang sebenarnya berarti enam kekuatan alam dasar Su Fang telah menjadi lengkap. Sejak saat itu, ia akan memulai jalur evolusi tanpa batas, melompat ke ketinggian baru di jalur kultivasi. Setelah Su Fang mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya untuk berubah menjadi dunia, kekuatan dunia Yin dan Yang yang dielepaskan pasti mengalami transformasi lain. Di langit dunia luar, dua pembangkit tenaga listrik setengah dewa akhirnya kehilangan kesabaran. Tetua tertinggi dari Sekte Hao Chang dan Raja Alam Iblis dari Mandat Surga adalah rubah tua licik yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dunia Dau Abadi dan Ras Iblis akan membentuk aliansi, keduanya waspada satu sama lain. Tentu saja, mereka tidak akan terburu-buru mengambil langkah pertama. Tetua tertinggi dari Sekte Hao Chang dari Mandat Surga memancarkan roh primordialnya ke kedalaman Nebula, Master Alam Iblis, Ras Iblis dan Su Fang memiliki permusuhan yang mendalam. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Su Fang. Mengapa kamu ragu-ragu? Master Alam Iblis mendengus, apakah kamu tidak ingin membunuh Su Fang? Setelah Su Fang dewasa, yang pertama dihancurkan bukanlah Ras Iblis, melainkan Sekte Hao Chang Mandat Surga Anda. Pembudidaya Dau Abadi secara alami licik. Anda hanya ingin kursi ini menguji pembangkit tenaga listrik alam dewa itu, sambil menuai manfaatnya. Ide yang bagus. Hah gelombang. Sementara dua pembangkit tenaga listrik setengah dewa saling, merendahkan, satu sama lain, tetua tertinggi dari Sekte Hao Chang dari Mandat Surga dan Tetua Agung dari Sekte Hao Chang dari Mandat Surga. Tetua Agung dengan tegas berkata, jika kita menunda lebih lama lagi, cepat atau lambat akan ada perubahan. Jika kita gagal kali ini, akan sulit menemukan peluang lain di masa depan. Master Alam Iblis, Anda mengirimkan boneka iblis terlebih dahulu, dan kursi ini akan mengirimkan pusat kekuatan sekte tersebut. Bagaimana dengan ini? Itu bagus. Master Alam Iblis melepaskan boneka iblis itu, yang bergegas keluar dari nebula dan langsung menuju reruntuhan. Boneka iblis ini berwarna emas gelap dan melepaskan ki iblis dalam jumlah yang mengejutkan. Meski bukan di alam dewa, ia masih berada di puncak alam raja. Jika meledak dengan kekuatan penuhnya, kekuatan tempurnya akan lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik puncak dao rilem biasa. Ledakan Ketika jaraknya lebih dari seribu kaki dari reruntuhan, boneka iblis itu tiba-tiba meledak dengan ki iblis dalam jumlah yang sangat besar. Aura kekerasan dan jahat menyebar ke segala arah seperti monster yang menakutkan, ingin menghancurkan Su Yun Kong dan reruntuhannya menjadi debu. Setitik cahaya kecil berani bersinar di depan kursi ini. Su Yun Kong tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan ekspresi jijik saat dia membentuk segel. Segera setelah segel ini muncul, aura halus dan misterius turun ke atas boneka prajurit iblis. Dalam sekejap, waktu berlalu di sekitar boneka prajurit iblis, dan aura mengerikannya tiba-tiba menghilang. Lapis demi lapis, iblis ki hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Kemudian, tubuh wayang prajurit iblis terkikis dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya membusuk dan berubah menjadi abu yang beterbangan di udara. Dengan lambayan tangannya, dia menghancurkan boneka iblis yang setara dengan pembangkit tenaga listrik puncak daurilem. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Jika penatua tertinggi pertama dan master alam iblis menyerang, tidak akan sulit untuk membunuh boneka iblis ini, tetapi melakukannya semudah Su Yun Kong, itu pasti mustahil. Kekuatannya belum rusak, mundur. Master alam iblis sangat ketakutan hingga dia gemetar dan buru-buru mundur lebih dalam kenebula. Amanat surga Sekte Hao Chang dipimpin oleh penatua tertinggi pertama, dan aura semua pembangkit tenaga listrik berubah seketika, dan rasa dingin merambat di punggung mereka. Saat mereka hendak mundur seperti master alam iblis, tetua tertinggi pertama tiba-tiba terkejut, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh, ada yang tidak beres. Hati Su Yun Kong tiba-tiba tenggelam. Dia akhirnya terungkap. 1672 Jika kekuatan Ji Hong masih ada, maka dengan kekuatan tertingginya, dia sama sekali tidak perlu duduk di sana dan menunggu kita mengambil umpan. Dia hanya bisa bergerak dan dengan mudah memusnahkan kita. Mengapa dia membutuhkan untuk menggunakan skema dan skema? Mata tetua tertinggi pertama dari Sekte Hao Chang, mandat surga, berkilat seolah-olah dia telah melihat melalui Su Yun Kong. Monster tua ini, yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pulih dari rasa hormat awalnya terhadap pembangkit tenaga listrik alam dewa dan langsung melihat kelemahan Su Yun Kong. Pergi, serang dan bunuh dia. Tetua tertinggi pertama tersenyum dingin dan mengeluarkan perintah kepada sesepuh dari Sekte Hao Chang, mandat surga. Aku akan membunuh pembangkit tenaga listrik di alam dewa. Wajah tetua pertama yang dipanggil oleh tetua tertinggi pertama langsung berubah pucat pasi. Kekuatan kakek tua ini hanya berada di alam dao tingkat tinggi, bahkan tidak di puncak tingkat tinggi. Bahkan pembangkit tenaga listrik setengah dewa pun seperti semut di tangan pembangkit tenaga listrik alam dewa ini, apalagi seorang kultifator alam dao tingkat tinggi seperti dia. Namun, dia tidak punya pilihan selain mematuhi perintah tetua tertinggi pertama. Kakek tua ini hanya bisa menguatkan dirinya dan gemetar saat dia terbang menuju Su Yun Kong. Sepertinya kali ini, harimau akan diganggu oleh anjing. Mata Su Yun Kong menunjukkan ekspresi tak berdaya dan kesepian. 30 juta tahun yang lalu, dia terluka parah di alam dewa dan hampir mati. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan waktu dan reinkarnasi untuk menutup paksa luka-lukanya, menyebabkan luka-luka itu tetap dalam keadaan statis. Saat dia bertarung dengan Sang Han dari klan Asura, Su Yun Kong melepaskan segelnya, menyebabkan lukanya meledak total. Baru saja, ketika dia menggunakan kemampuan sucinya untuk membunuh tentara boneka iblis, itu sekali lagi menyerperburuk lukanya. Dia sudah berada di ambang kematian. Pada saat ini, menghadapi kultifator daurilem tingkat tinggi, Su Yun Kong seperti harimau yang kehilangan gigi dan cakarnya, tidak berdaya melawan semut. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Aku seharusnya sudah mati sejak lama. Sekarang aku tahu keberadaan Wan Zen dan menerima pengampunannya. Aku tidak punya kekhawatiran lagi. Tapi, jika aku mati, Su Fang tidak akan bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, Su Yun Kong mengertakkan gigi dan membentuk segel lainnya. Puff gelombang. Luka Su Yun Kong memburuk lagi sebelum dia bisa menyelesaikan segel tangannya. Darah muncrat dari mulutnya. Tebakan tetua agung benar. Pakar dari alam dewa ini terluka parah. Apa yang harus aku takuti saat menghadapi harimau yang sekarat? Penatua agung itu langsung terkejut. Dia melangkah di udara, menyerang dengan jejak magis yang mengejutkan dunia, hendak membunuh Su Yun Kong. Mati. Su Yun Kong tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, dan sebatang panah darah keluar dari mulutnya. Dalam sekejap mata, sang kakek merasa seolah-olah waktu telah berhenti di sekelilingnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat menghindari serangan ini. Dia hanya bisa menyaksikan panah darah melesat ke dadanya. APNBC. Begitu darah menyentuh tubuh kakek tua itu, aura pembalikan waktu yang menakjubkan segera meledak dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemanapun auranya pergi, waktu mengalir mundur di tubuhnya, dan tubuhnya berkembang pesat. Kulit lamanya tiba-tiba menjadi seperti bayi, dan bahkan tingkat kultifasinya turun dengan cepat. Dari alam dao tingkat tinggi, dia jatuh dari alam abadi dan berubah menjadi seorang kultifator fana dari alam inti luas. Puff, gelombang. Basis budidaya tetua agung ini tidak mampu menahan belenggu kekuatan dunia. Dia tidak dapat mempertahankan kondisi terbangnya. Seperti meteor yang jatuh dari langit, ia jatuh keruntuhan dan menjadi tumpukan pasta daging. Aura Su Yun Kong langsung layu hingga ekstrim. Tubuhnya miring, dan dia hampir jatuh ke tanah. Penglihatan tetua agung setajam obor. Ji Hong kini menjadi anak panah di ujung penerbangannya. Tidak ada perbedaan antara dia dan manusia biasa. Bunuh dia dan tangkap Su Fang hidup-hidup. Melihat kesempatan langka ini, Master Sekte Tian Ming Hao Chang adalah orang pertama yang bergegas. Matanya berkedip, memikirkan membunuh dewa dari berbagai dunia saja sudah membuatnya sangat bersemangat. Ji Hong, jadi bagaimana jika kamu adalah ahli alam dewa? Bukankah kamu hanya seekor anjing mati di hadapanku? Master Sekte langsung tiba di depan Su Yun Kong. Dia sangat bangga dan sombong. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih kerah Su Yun Kong. Dia berencana mempermalukan Su Yun Kong dan melampiaskan kebencian di hatinya. Tiba-tiba gelombang. Sesosok muncul di depan Su Yun Kong. Seperti gunung yang mengjulang tinggi, ia menghalangi Su Yun Kong di belakangnya. Su Fang, bahkan jika kamu keluar sekarang, kamu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu sedang ditekan. Mati. Master Sekte Tian Ming Hao Chang tercengang. Dia segera membentuk segel, dan aura yang menghancurkan bumi meledak ke arah Su Fang. Orang yang harus mati adalah kamu. Mata Su Fang memancarkan rasa dingin yang dingin. Dia sudah memasuki kondisi kelahirannya. Ki Sejati, Ki Iblis, dan Ki Iblis dari Monster Iblis Abadi, Dewa Barbar, Bailing, dan puluhan ribu ahli di bawahnya meresap ke dalam tubuhnya melalui enam jalan hitam dan kuning. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan selain kekuatannya sendiri, dia melepaskan pukulan yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Kemana pun ia pergi, aura, belenggu, dan bahkan ruang guru Sekte Tian Ming Hao Chang runtuh lapis demi lapis, memicu badai yang membuat guru Sekte terbang. Alam budidaya guru Sekte Tian Ming Hao Chang juga berada di puncak alam Dao. Namun, dia jauh lebih kuat dari ahli puncak Dao Rilam biasa. Dia sangat dekat dengan alam Demikot. Jika dia tidak terluka dalam perang Iblis Abadi yang hebat, Su Fang tidak akan mampu menggoyahkannya. Ukulan yang sangat kuat ini hanya membuatnya batuk seteguk darah dan lukanya semakin parah. Surga bumi kuning mendalam, telapak cakra wala terang. Terkejut dan marah, Master Sekte Tian Ming Hao Chang dengan cepat membentuk segel. Aura ilahi yang mendominasi yang dapat mengendalikan langit dan bumi meledak dan menyelimuti seluruh reruntuhan. Dia menggunakan aura ilahi dunia untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi, mengendalikan kekuatan dunia untuk menciptakan dunia. Dia mengendalikan kekuasaan dan hukum dunia seperti seorang raja yang mengendalikan langit dan akan menindas Su Fang. Su Fang mengaktifkan pedang reinkarnasi dunia bawah, melontarkan niat pedang untuk membentuk pertahanan di sekelilingnya guna melawan belenggu kuat dari Master Sekte Tian Ming Hao Chang. Namun, di bawah penindasan aura ilahi guru Sekte Tian Ming Hao Chang, aura ilahi reinkarnasi Su Fang hancur lapis demi lapis dan terus-menerus dikompresi. Jauh tinggi di langit. Penguasa alam iblis juga bereaksi dan hendak menyerang reruntuhan ketika sesosok tubuh menghalangi jalannya. Itu adalah tetua tertinggi dari Sekte Hao Chang dari amanat surga. Apa artinya ini? Penguasa alam iblis berteriak dengan dingin kepada tetua tertinggi pertama. Tetua tertinggi pertama berkata dengan acu tak acu, Su Fang sudah berada di tangan Sekte Tian Ming Hao Chang. Tidak perlu merepotkan raja alam iblis. Ras iblis dan Su Fang memiliki pertikaian berdarah. Dia harus diserahkan kepada Tuhan ini untuk ditangani. Tuhan ini akan menyiksanya selamanya dan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Minggir, atau jangan salahkan Tuhan ini karena tidak sopan. Aura raja alam iblis mendominasi. Dia bertekad untuk mendapatkan Su Fang. Penatua tertinggi pertama sama tidak bergeming sedikitpun. Kedua pembangkit tenaga listrik setengah dewa saling berhadapan di langit. Untuk merebut Su Fang, pertempuran yang menghancurkan bumi akan segera terjadi. Di bawah aura ilahi Tuhan ini, semua perlawanan sia-sia. Mengapa kamu tidak menyerah? Master Sekte Tian Ming Hao Chang melangkah menuju Su Fang selangkah demi selangkah. Matanya dingin, seolah dausurgawi yang tanpa ampun sedang melihat seekor semut yang berjuang di ambang kematian. Engah gelombang. Aura dewa reinkarnasi Su Fang runtuh. Pedang reinkarnasi dunia bawah bergetar dan menghilang ke dalam tubuhnya. Kekuatan agung dunia menekan dari segala arah. Sepertinya tangan dausurgawi menekan Su Fang, menyebabkan Su Fang memuntahkan seteguk darah. Menekan. Master Sekte Tian Ming Hao Chang mendesak kekuatan dunia untuk memadat menjadi sebuah rantai, ingin membelenggu Su Fang. Siapa sangka saat ini? Ledakan. Su Fang segera membiarkan pohon dunia menyerap semua kekuatan di tubuhnya. Semburan aura ilahi dunia yindan yang meledak dari istana dausurgawi dan meluas ke segala arah. Itu mencakup area seluas lebih dari tiga ribu kaki, membentuk dunia mandiri yang independen. Meskipun jangkauannya tidak besar, dalam jangkauan ini, langit dan bumi secara alami digantikan oleh dunia yindan yang miliknya. Enam kekuatan alam beredar tanpa henti, membentuk aura ketuhanan tertinggi yang seperti kerja langit dan bumi serta alam semesta. Kepulan-kepulan-kepulan gelombang. Materi dan energi semuanya hancur dan membusuk, menjadi bagian dari dunia Su Fang. Bahkan undang-undang pun diubah total. Master Sekte Tian Ming Hao Chang terkejut saat mengetahui bahwa dia telah kehilangan koneksi dengan langit dan bumi. Kekuatan dan seni ketuhanannya seperti air tanpa sumber. Terlepas dari kekuatan fisik dan ki sejatinya, semua seni dan aura ilahi yang dibangun di langit dan bumi serta kekuatan dunia tidak dapat meletus dengan kekuatan apapun. Kekuatan besar para penggarap dunia besar pada akhirnya berasal dari meminjam kekuatan dari bintang-bintang, mengekstraksi esensi dari langit dan bumi, menyatu dengan seni dewa untuk melepaskan seni dewa yang lebih menakjubkan dari langit dan bumi, seperti aura dewa alam. Hal yang sama berlaku untuk para penggarap dao rilem, tetapi para penggarap dao rilem mengembangkan dao besar dan memahami hukum langit dan bumi. Penguasaan mereka atas langit dan bumi telah mencapai ketinggian yang mencengangkan. Pada saat ini, di dunia Sufang, Master Sekte Tian Ming Hao Chang untuk sementara tidak dapat meminjam kekuatan dari bintang-bintang dan mengekstrak esensi dari langit dan bumi. Kekuatannya setara dengan dilumpuhkan lebih dari setengahnya. Dia hanya bisa mendorongki sebenarnya di tubuhnya untuk mencoba menghancurkan dunia Sufang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia berguncang dan hancur selapis demi selapis, namun tidak runtuh. Sufang mengolah tubuh sejati air dan enam kekuatan dasar yang membentuk dunia telah lengkap. Dunia juga menjadi sangat stabil. Pada saat ini, bahkan Master Sekte Tian Ming Hao Chang, seorang ahli puncak dao rilem, tidak dapat menembus belenggu dunia. Tentu saja, alasan lainnya adalah luka guru Sekte Tian Ming Hao Chang pada awalnya tidak ringan, dan kondisi kekuatan hidup Sufang yang menyperburuk lukanya. Kalau tidak, dia tidak akan dibelenggu dengan mudah. Kamu ingin menekan Sufangku? Kamu terlalu naif. Bagaimana Sekte Tian Ming Hao Chang memperlakukan Sufang saya? Saya akan mengembalikan semuanya kepada Anda hari ini. Sekte Tian Ming Hao Chang dikenal mewakili dao surgawi dan mengendalikan Hao Chang. Mereka memandang kultifator imortal dao sebagai semut. Hari ini, saya, Sufang, akan mewakili dao surgawi dan menghukum dosa-dosa Anda. Suara dominan Sufang seperti eksistensi tertinggi yang menguasai langit dan bumi saat dia mengumumkan keputusannya kepada Master Sekte Tian Ming Hao Chang. Selama kompetisi murid dao, kamu berkompromi dengan ras iblis dan para ahli yang dibangkitkan, tetapi kamu begitu kejam dan tanpa belas kasihan kepada aku. Untuk menyelamatkan Tuan Muda Azure Cloud Immortal Sekte, kamu dengan paksa mengganggu kemampuan ilahi saya, menyebabkan saya untuk menderita serangan balik dan hampir mati. Ini adalah kejahatan besar pertamamu. Chi Chi Chi. Di dunia yang Sufang ciptakan sendiri, dia adalah dao surgawi. Semua kekuatan dan hukum di dunia diciptakan olehnya. Dengan sebuah pemikiran, dia bisa menciptakan kekuatan ilahi dari alam. Begitu suara agungnya turun, dunia segera dipenuhi dengan kekuatan ilahi dari logam. Materi dan energi dengan cepat mengalami metalisasi, diikuti oleh badai logam. 1673. Master Sekte Cahaya Petir Amanat Surgawi berteriak lagi dan lagi. Kekuatan yang sangat tajam merobek pertahanannya berkeping-keping, dan tubuhnya juga dicincang hingga berlumuran darah, dan tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak rusak. Saya menempati posisi pertama dalam kompetisi Murid Dao dan menerima apa yang disebut Dekrit Dao Surgawi. Saya hampir ditanamkan jejak budak dan nyaris lolos dari kematian. Sebagai pemimpin Sekte Cahaya Petir Amanat Surgawi, hutang ini tentu saja akan menjadi tanggungan Anda. Ini adalah kejahatan besar kedua Anda. Suara sufang, yang seperti penghakiman surga, terdengar sekali lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanaman merambat melilit Master Sekte Cahaya Petir Amanat Surgawi, membuatnya sulit untuk bergerak. Kemudian semburan air meletus dari dunia sufang seperti banjir gunung. Energi itu melonjak dengan sangat cepat dan menghantam Master Sekte Terang Petir Amanat Surgawi, menyebabkan dia batuk darah lagi dan lagi. Master Sekte Terang Petir Amanat Surgawi adalah seorang ahli alam Dao Puncak. Meski terluka, martabatnya tidak berkurang. Dia berteriak pada sufang, sufang, kamu berani mempermalukan kursi ini seperti ini. Kursi ini pasti akan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Anda menggunakan saya sebagai umpan meriam dalam perang besar keabadian dan setan, memberi saya misi tanpa peluang untuk bertahan hidup. Anda ingin menggunakan dimen raceh untuk menyingkirkan saya. Bagaimana orang yang begitu hina dan tidak tahu malu bisa memimpin faksi Dao yang abadi? Ini adalah kejahatan besar keempatmu. Ledakan. Gelombang api menyapu, menyelimuti Master Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Raungannya digantikan oleh jeritan kesakitan. Saya menempati posisi pertama dalam kompetisi murid Dao. Bukan saja saya tidak menerima hadiah dan status yang pantas saya terima, tetapi saya juga dicurigai oleh Anda dan jiwa saya hampir dicari oleh Hezun. Ini kejahatan ketigamu. Suara sufang terdengar. Segera setelah kekuatan ilahi dari api itu menghilang, serpihan-serpihan materi di dunia dengan cepat mengembun menjadi meteor-meteor besar yang jatuh dari langit dan menghujani Master Sekte Cahaya Petir Amanat Surgawi. Kepulan, kepulan, kepulan. Retakan, retakan, retakan. Tulang-tulang Master Sekte Cahaya Petir Amanat Surgawi hancur dan organ dalamnya terluka parah. Darah muncrat seperti air mancur. Selama perang besar keabadian dan iblis, kamu mengkhianati keberadaanku kepada Asura. Orang jahat seperti itu seharusnya sudah mati sejak lama. Ini adalah kejahatan besar kelima Anda. Sufang mengeluarkan raungan yang menggelegar, seolah-olah Cakrawala sedang marah, menjatuhkan hukuman dari surga. Asteris retakan. Sambaran petir menyambar dari Master Sekte Terang Petir Amanat Surgawi. Ledakan. Master Sekte dikirim terbang seperti bola meriam. Petir menyambar di tubuhnya, dan kekuatan penghancur yang menakjubkan menghancurkan tubuhnya lapis demi lapis. Mandat Surgawi dari Master Sekte Terang Petir Amanat Surgawi, Master Sekte Terang-Terang dari Guru Sekte Terang. Master Master Sekte Terang-Terang. Ternyata setiap Master Sekte dari Sekte Haocang Amanat Surgawi akan dikendalikan oleh dao penyegelan surga dari alam atas dan ditanami segel kekaisaran. Segel kekaisaran semacam ini mirip dengan segel budak. Tidak hanya dapat mengendalikan para penggarap, tetapi juga dapat melepaskan kekuatan ilahi yang melindungi pada saat kritis. Master Sekte dari Sekte Cahaya Terang Amanat Surgawi mengandalkan segel kekaisaran untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, dia dirusak dan dirusak oleh Sufang. Belum lagi, dia terluka parah dan dao hartnya hampir hancur. Dia menatap Sufang dengan mata penuh keterkejutan dan ketakutan, seolah-olah dia sedang melihat setan. Ketika enam kekuatan alam dunia selesai dan berubah menjadi dunia, kekuatannya sangat menakutkan. Namun, dunia Sufang masih dalam tahap awal. Itu masih seratus ribu mil jauhnya dari evolusi alam semesta langit dan bumi yang tiada akhir. Ia bisa menekan para penggarap alam dao, namun di hadapan ahli alam demigod, ia paling bisa melindungi dirinya sendiri. Dunia Sufang juga runtuh karena kehabisan tenaga. Mengubah kekuatan seluruh tubuhnya menjadi dunia menghabiskan kekuatannya. Saat ini, auranya menjadi lesu dan dia tampak seperti akan pingsan. Meskipun demikian, kekuatan kuat yang ditunjukkan Sufang juga sangat mengejutkan. Para tetua sekte terang amanat surgawi lainnya pada awalnya berjuang untuk membunuh jalan mereka menuju reruntuhan, ingin tampil baik di depan tetua tertinggi pertama. Siapa tahu, titik. Pemimpin bermartabat dari sekte petir terang amanat surgawi sebenarnya dirusak oleh Sufang dengan cara yang begitu mendominasi. Melihat ini, mereka semua ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri beberapa kali lebih cepat dibandingkan saat mereka datang. Bukan hanya para tetua dari sekte cakrawala cerah amanat surgawi. Bahkan Su Yun Kong menatap Sufang dengan tidak percaya, hatinya kacau. Muridku ini hanyalah monster, dia tidak kalah dengan Wan Zen sedikitpun. Jika dia pergi ke alam ilahi di masa depan, dia pasti akan berkembang dengan keunggulan yang tiada taraf. Su Yun Kong terkejut di dalam hatinya, diikuti dengan ledakan ekstasi. Dia awalnya dalam keadaan hampir mati, tetapi saat ini, jejak kehidupan muncul secara ajaib. Tuan, pergilah ke gua untuk beristirahat. Serahkan sisanya pada murid ini. Su Fang melihat keadaan Su Yun Kong dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Penatua tertinggi pertama dari sekte terang petir amanat surgawi dan penguasa alam iblis adalah monster tua dengan satu kaki di alam ilahi. Bisakah kamu menghadapinya? Su Yun Kong bertanya dengan cemas. Tuan, jangan khawatir. Bahkan jika murid ini tidak dapat membunuh mereka semua, murid ini memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Su Fang berkata dengan sangat percaya diri. Su Yun Kong melihat bahwa dia begitu percaya diri dan berada dalam kondisi seperti itu. Bukan saja dia tidak bisa membantu Su Fang di luar, tapi dia juga akan menjadi beban bagi Su Fang. Karena itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan memasuki gua bergerak. Kemudian, gua bergerak itu menjadi seukuran telapak tangan dan terserap ke dalam tubuhnya. Jauh tinggi di langit. Tetua tertinggi pertama dari Sekte Cahaya Terang Amanat Surgawi telah memulai konfrontasi dengan penguasa alam iblis. Dia juga berharap Master Sekte mungkin menghadapi masalah dalam menekan Su Fang. Su Fang bukanlah seorang kultifator daurilem biasa. Meskipun kekuatan Master Sekte Cahaya Petir Amanat Surgawi sangat luar biasa, menekan Su Fang jelas bukan tugas yang mudah. Selama perang besar keabadian dan iblis, bahkan penguasa alam iblis tidak mampu menekannya. Tentu saja itu hanya sedikit masalah. Penguasa alam iblis terbakar kecemasan. Belum lagi tubuh fisik Su Fang yang sempurna dan aura kehidupan yang melimpah, serta yang ki yang sangat penting bagi alam iblis dan goblin besar. Selama dia menelan Su Fang, luka penguasa alam iblis tidak hanya akan disembuhkan, kekuatannya pasti akan meningkat. Kedua ahli demigot menganggap Su Fang sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa akibat dari masalah tersebut akan benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Seorang kultifator daurilem tingkat menengah sebenarnya dapat mengalahkan ahli puncak daurilem tingkat tinggi, dan dia baru berkultifasi kurang dari 10 ribu tahun. Jika orang seperti itu dibiarkan tumbuh, betapa menakutkannya dia. Kepala tetua tertinggi pertama meledak saat dia memandang Su Fang dengan tidak percaya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa meskipun dia tidak meremehkan Su Fang, dia masih sangat meremehkan Su Fang. Dengan tingkat kemajuan seperti ini, tidak akan lama lagi tidak ada seorang pun di dunia luar yang dapat menekan Su Fang. Ketakutan melonjak dalam hati penatua tertinggi pertama. Dia segera menyerah untuk terlibat dengan penguasa alam iblis dan menyerang Su Fang. Kali ini, dia benar-benar menghilangkan gagasan untuk menangkap Su Fang hidup-hidup. Sebaliknya, dia ingin menggunakan guntur untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Ledakan. Dewa mungkin turun ke reruntuhan, memberi orang perasaan sedang mengubah dunia. Penatua tertinggi pertama tersapu oleh kehendak Dao Surgawi. Saat ini, dia berubah menjadi Dao Surgawi yang mengendalikan segalanya. Segala sesuatu di dunia gemetar karena kehendaknya. Menekan. Suara dingin agung Grand Elder bergema. Dia bahkan tidak membuat segel tangan apapun. Hanya suaranya saja yang bisa berubah menjadi kemampuan ilahi tertinggi yang bisa menjungkir balikkan dunia. Ledakan. 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 Saat suara sesepuh tertinggi pertama bergema, hal itu memicu momentum yang menakutkan di dunia, membentuk badai yang dapat memusnahkan segalanya. Itu menimpa Su Fang dengan sangat dahsyat. Ahli nomor satu dari sekte Hao Chang Amanat Surga itu sangat menakutkan. Kontrol seorang ahli setengah dewa terhadap kekuatan dunia luar bahkan lebih rendah daripada dewa. Bagaimanapun, dewa datang dari alam dewa dan dibatasi oleh hukum Dao Surgawi untuk menjaga ketertiban dunia. Mereka hanya dapat menggunakan kekuatan ilahi mereka sendiri untuk menampilkan kemampuan ilahi, dan kekuatan ilahi yang mereka konsumsi sulit untuk diisi kembali. Namun, seorang ahli setengah dewa tidak dibatasi oleh hal ini dan dapat menggunakan hukum dunia luar untuk menampilkan kekuatan dunia secara ekstrim. Di bawah kekuatan ilahi yang begitu menakutkan, Su Fang seperti semut kecil yang menghadapi tornado. Dia akan hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Namun, Su Fang mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan sedikit rasa jijik. Mungkinkah dia masih memiliki kartu truf? Mungkinkah jebakan lain? Memikirkan bagaimana Su Fang telah memikat ketua sekte dari sekte Hao Chang Mandat Surga dan dengan kejam menghancurkannya, jantung tetua tertinggi pertama berdebar kencang. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Luo, aku serahkan padamu. Su Fang mengirimkan pemikirannya ke batu giok darah di kedalaman tubuhnya. Mari kita biarkan semut dunia hebat ini merasakan kekuatan tertinggi ras kita. Suara Luo dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat berikutnya, bosnya tercengang. Aura kehidupan yang misterius dan agung meletus dari batu giok darah, menerobos belenggu sangkar merah dan menembus segel susunan merah, meresap ke dalam daging, meridian, dan tulang Su Fang. Dalam sekejap, titik. Tubuh Su Fang seperti terbakar. Tubuh lingkaran besar itu seperti gunung yang berisi segala macam kemampuan. Su Fang baru membuka sebagian kecilnya, dan sekarang, energi Luo yang lebih agung telah mengubahnya menjadi gunung berapi yang meletus. Tubuh Su Fang juga mengalami perubahan yang mencengangkan. Seluruh tubuhnya memancarkan energi darah yang melonjak dan misterius. Pola misterius muncul di kulit wajah dan lengannya, terjalin seperti totem misterius. Tubuhnya mengeluarkan aura penuh niat membunuh, seperti Asura yang turun ke dunia. Mari kita lihat siapa yang akan menekan siapa. Dalam sekejap, Su Fang memiliki kekuatan dahsyat yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Seperti binatang buas kuno, dia bergegas menuju tetua tertinggi pertama. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan ilahi dunia yang menakutkan dari tetua tertinggi pertama membombardir tubuh Su Fang. Aura Su Fang hancur selapis demi selapis, namun kecepatan Su Fang tidak terpengaruh sedikitpun. Dalam sekejap, dia berada dalam jarak seribu kaki dari tetua tertinggi pertama. Saat ini, Su Fang tampak seperti dewa perang yang mengguncang langit, agung dan tak terhentikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Su Fang menyerang dengan seluruh kekuatan yang telah dia kumpulkan. Cahaya merah darah berkumpul menjadi bintang, dan niat membunuh memenuhi langit. Itu mengeluarkan aura yang bisa menekan langit dan bumi saat ia bergemuruh menuju penatua tertinggi pertama. Kekuatan Dewa Tiba-tiba, Su Fang memperoleh kekuatan dewa yang agak mirip dengan Sang Han. Ekspresi tetua tertinggi pertama dari sekte Tian Minghao Chang berubah seketika, dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. 1674 Tinju Su Fang mengguncang langit dan bumi Ekspresi Grand Elder berubah, pikiran pertamanya adalah, saya telah ditipu lagi. Asura Su Fang sebenarnya adalah dewa dari ras Asura. Takut tertinggal di belakang Grand Elder, penguasa alam iblis bergegas mendekat dengan agresif. Melihat adegan ini, dia sangat ketakutan. Kedua ahli setengah dewa ini seperti dua serigala lapar yang berjuang menerkam seekor domba. Siapa tahu? Titik Dengan menggoyangkan tubuhnya, domba itu menjelma menjadi seekor harimau yang ganas, tiba-tiba memperlihatkan taringnya yang tajam dan jahat. Penguasa alam iblis tidak ragu-ragu untuk berbalik dan melarikan diri. Sungguh lucu? Manusia setengah dewa seperti dia bisa dianggap sebagai eksistensi tertinggi di dunia luar, namun di hadapan dewa, itu sama seperti manusia fana menghadapi makhluk abadi. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, ras iblis harus mengganti penguasa mereka. Tetua Agung Sekte Hao Chang dari Mandat Surga tidak seberuntung penguasa alam iblis. Aura mengerikannya dihancurkan lapis demi lapis oleh bintang berdarah Sufang, dan dia sendiri akan dibunuh. Lonceng Taihuang Di saat krisis ini, penguasa alam iblis berbicara. Kata-kata lama di ucapkan. Grand Elder tidak berani menahan diri. Dengan membalik tangan kanannya, dia menembakkan Qian Suangguang, yang berubah menjadi lonceng setinggi tiga sang di depannya. Lonceng besar ini terbuat dari perunggu, jelas bukan alat dao biasa. Tercakup dalam rune abadi kuno, itu memancarkan aura yang dalam dan kuno. Lonceng Taihuang Berada di peringkat sepuluh besar alat dao di dunia luar, ia memiliki kemampuan mengerikan untuk menghancurkan dan menciptakan dunia material. Itu berada pada level yang sama dengan segel petir Suanming, hampir mencapai level alat ilahi. Untuk bisa masuk sepuluh besar artefak dao, semuanya terkenal dengan kehebatan bertarungnya. Tidak terkecuali Lonceng Taihuang. Selama perang besar kaum abadi dan iblis, dua demigot yang telah bangkit, Mingba dan Dragon Devorer, telah menyusup ke sekte Hao Chang Mandat Surgawi dalam upaya untuk membunuh tetua tertinggi pertama, namun malah terluka parah. Tetua tertinggi pertama mengandalkan kekuatan Bell. Ketika Sufang berada di kandang dewa yang terkubur, dia telah melihat Imperial Brilliance Bell diaktifkan oleh para ahli dari keluarga panjang. Itu adalah replika dari Grand Brilliance Bell. Bukan karena tidak ada artefak ilahi di dunia luar, tetapi para penggarap dao abadi tidak bisa mengeluarkan banyak kekuatan mereka. Selain itu, artefak ilahi tunduk pada banyak batasan di dunia luar, menjadikannya kurang praktis dibandingkan beberapa artefak dao yang kuat. Ambil contoh cermin suci asal. Meskipun itu adalah artefak dewa tertinggi, ia tidak dapat mengendalikan cermin dewa. Sebagai ahli demigot, Grand Supreme Elder mampu melepaskan sepenuhnya kekuatan Grand Brilliance Bell. Ledakan. Dan apsial. Bintang berwarna darah Sufang bertabrakan dengan lonceng cian besar, menimbulkan suara keras. Langit dan bumi berguncang. Kemudian terjadilah serangkaian ledakan yang menggemparkan bumi. Gelombang kejut mengerikan yang bisa menghancurkan dunia melanda segala arah. Runtuhan material di bawah APNB hancur berkeping-keping. Ruang di sekitarnya runtuh lapis demi lapis, menyebabkan energi langit dan bumi menjadi tidak seimbang. Area kekacauan ruang waktu muncul. Penguasa alam iblis juga tidak luput. Dia baru saja melarikan diri ke dalam kehampaan ketika dia diguncang dengan keras keluar dari ruang yang bergetar hebat. Bidang oranya hancur, dan tubuhnya yang sangat kuat juga terguncang hingga retakan muncul di sana, dan darah iblis muncrat. Untungnya, ketua sekte dari sekte Hao Chang dari sekte Hao Chang dan empat ahli lainnya berada di belakang tetua tertinggi pertama. Sebagian besar kekuasaan ditanggung oleh tetua tertinggi pertama saja, jika tidak mereka akan mati di tempat. Namun, tidak satupun dari mereka merasa baik. Master sekte, yang sudah terluka parah, sekarang berada dalam situasi yang lebih buruk. Empat ahli lainnya terguncang hingga muntah darah. Tetua tertinggi pertama terguncang 100 mil jauhnya. Dia terhuyung dan hampir tidak mampu mempertahankan kondisi terbangnya. Lonceng cian besar tergantung di depannya. Pola abadi di atasnya rusak, dan retakan padat muncul. Dada tetua tertinggi pertama hancur karena kekuatan guncangannya. Darah menetes, dan bahkan organ dalamnya pun terlihat. Kekuatan tersembunyi dari tubuh fisik Su Fang yang sangat sempurna diungkapkan oleh Luo Ji. Kekuatan pukulannya sangat menakutkan. Pukulan ini tidak hanya melukai serius tetua tertinggi pertama, tetapi juga menghancurkan keinginan semua orang, termasuk penguasa alam iblis. Mereka terkejut, dan kepala mereka bergemuruh. Saat ini, Su Fang seperti keberadaan dewa di hati mereka. Melihat Su Fang, mata mereka penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Mata Su Fang yang dingin dan tajam menyapu mereka. Ayo pergi. Mereka semua, termasuk penatua tertinggi pertama, gemetar saat mereka melarikan diri dengan putus asa. Penatua tertinggi pertama dan penguasa alam iblis berlari paling cepat, seperti sekelompok anjing liar. Su Fang tersenyum mendominasi, dan momentumnya seperti pelangi, tapi dia tidak mengejarnya. Setelah beberapa saat, Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan merasakan lingkungan sekitar dengan teknik penyusutan kehidupan amanat surgawi. Menemukan bahwa penguasa alam iblis dan pembangkit tenaga listrik Sekte Hao Chang mandat surgawi berada di luar jangkauan persepsi, semangat Su Fang menjadi rileks, dan momentumnya tiba-tiba layu. Dia terhuyung, kehilangan kendali atas tubuhnya, dan terjatuh. Su Fang baru saja menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan kekuatan dunia yin dan yang, dan ki serta energi aslinya hampir habis. Segera setelah itu, Luo Ji menggunakan kekuatan magis tubuh Klan Sura untuk merangsang potensi tubuh fisik kesempurnaan Su Fang yang luar biasa. Ini seperti anak kecil, setelah dirangsang, mengeluarkan kekuatan orang dewasa, hasilnya tentu tidak sulit untuk dibayangkan. Kali ini, konsumsi Su Fang jauh lebih besar daripada terakhir kali dia menghadapi proyeksi kehendak dewa Feng Tian Sendau. Saudara laki-laki. Su Fang melepaskan Bai Ling dari alam Zenlong. Melihat situasi Su Fang, mata Bai Ling berkaca-kaca, dan dia dengan cepat melepaskan kekuatan suci untuk melindungi Su Fang. Saudari Bai, keluar dari sini. Su Fang buru-buru menelan pil obat, yang perlahan pulih sedikit. Bai Ling mengetahui bahwa bahayanya belum berakhir, dan segera berubah menjadi tubuh aslinya, membawa Su Fang dan segera meninggalkan area ini. Jika tetua tertinggi sekte Hao Chang dari mandat surga atau penguasa alam iblis kembali, maka tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika Luo memiliki kemampuan untuk mencapai langit, dengan situasi Su Fang saat ini, mustahil untuk melancarkan pukulan yang menghancurkan bumi sekarang. Dan Luo belum sepenuhnya melepaskan diri dari belenggu sangkar berdarah, dan hanya dengan bantuan tubuh fisik Su Fang yang sangat sempurna, dia dapat menampilkan kekuatan magis tubuh dari kultivasi. Bai Ling terbang keluar dari sentral immortal domain dalam satu tarikan napas, melintasi galaksi, dan berhenti di reruntuhan besar di kedalaman galaksi. Su Fang telah banyak pulih saat ini, dan setelah melepaskan Wu Ling Goblin dan memasukkan Bai Ling ke alam Zenlong, Wu Ling Goblin menelan Su Fang ke dalam perutnya. Wu Ling Goblin berubah menjadi sabuk batu yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki, mengebor ke dalam reruntuhan di sepanjang celah, dan menemukan sebuah gua yang terbentuk secara alami. Su Fang mengatur lebih dari selusin Rune takdir dari teknik penyusutan kehidupan Tianji di sekitar gua, dan kemudian menyatukan tangannya, dan Rune tersebut hancur pada saat yang sama, dan kekuatan teknik penyusutan kehidupan Tianji menyembunyikan aura keseluruhan. Gua. Su Fang kemudian mengeluarkan gua abadi seluler Su Yun Kong, dan kemudian memasuki gua abadi. Karena Su Fang belum terintegrasi dengan gua abadi, dia hanya bisa memasuki bagian luar gua abadi saat ini, dan tidak bisa memasuki kedalaman gua abadi. Tuan. Merasakan aura Su Yun Kong menjadi lemah, Su Fang mau tidak mau merasa khawatir. Masuklah. Formasi susunan di kedalaman gua abadi membuka sebuah lorong, dan Su Fang masuk. Melihat Su Yun Kong seperti lilin yang tertiup angin, akan jatuh kapan saja, hati Su Fang tenggelam ke dasar. Pada saat ini, Su Fang tiba-tiba teringat pada kakeknya, yang merupakan penyesalan terbesar dalam hidupnya, dan hatinya terasa sakit. Namun, situasi Su Yun Kong saat ini, bahkan ahli alam dewas seperti dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, metode bagus apa yang bisa dilakukan Su Fang. Jika saya tahu bahwa guru akan membayar harga sebesar itu untuk berurusan dengan Sang Han, saya akan segera meninggalkan Sekte Hao Chang Amanat Surga setelah Perang Besar Iblis Abadi untuk menghindari kejaran Sang Han, dan menunggu Transformasi Sembilan yang Sembilan terjadi mencapai Transformasi Kenam, dan berkultifasi ganda dengan Senior Su Wan Zen, dan menggunakan cermin suci asal, pada saat itu, saya akan dapat membunuh Sang Han. Tapi sekarang, hati Su Fang dipenuhi penyesalan. Tiba-tiba teringat pada wanita misterius Su Wan Zen, secerca harapan muncul dalam diri Su Fang. Dia buru-buru melepaskan yang imortal dan memasuki kedalaman cermin suci asal untuk mengirimkan pemikiran. Siapa yang tahu setelah menelepon lama, masih belum ada jawaban dari Su Wan Zen. Tampaknya terakhir kali pikirannya melintasi cermin ilahi, hal itu telah menyita banyak pikirannya, dan sekarang dia mungkin masih berkultifasi untuk pulih. Su Fang merasakan ledakan keterikatan, kesakitan, dan perasaan tidak berdaya. Pada saat ini, suara tajam Luo keluar dari batu giyok darah. Su Fang, meskipun saya tidak tahu keseluruhan ceritanya, saya harus memperingatkan Anda. Luo, itu adalah kelalaanku. Nada suara Luo menjadi lebih parah, jalan kultifasi awalnya bertentangan dengan langit, entah berapa banyak pemisahan hidup dan mati yang akan Anda hadapi. Bahkan beberapa ahli alam dewa, ada hal-hal yang sulit diubah, apalagi Anda. Meskipun Anda memiliki keberuntungan tertinggi yang diberikan oleh roh hukum Kiungu, itu tidak berarti bahwa Anda dapat mengendalikan segalanya, dan tidak ada bencana atau tragedi yang akan menimpa Anda. Penggarap harus memiliki hati yang terbuka dan tidak terhalang, semuanya harus didasarkan pada hati. Jika Anda menyalahkan diri sendiri secara membabi buta, itu akan meninggalkan belenggu di hati Anda dan mempengaruhi kultifasi Anda di masa depan. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Luo, aku mengerti. Luo tidak lagi menasihati, membiarkan Su Fang memahaminya sendiri. Jika dia mengatakan lebih banyak, itu akan menjadi kontraproduktif. Pada saat ini, Su Yun Kong tiba-tiba memaksakan sebuah senyuman, Su Fang, jangan khawatir tentang guru, guru tidak akan mati untuk saat ini. Semangat Su Fang terangkat, guru mengembangkan dao besar reinkarnasi waktu, pasti ada cara untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. Su Yun Kong perlahan menggelengkan kepalanya, dao agung reinkarnasi waktu sangat mendalam, guru hanya memahaminya sedikit, dan kehidupan guru tergantung pada seutas benang, apa yang dapat saya lakukan untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Su Fang mau tidak mau merasa kecewa. Siapa yang tahu bahwa Su Yun Kong kemudian akan berkata, meskipun guru tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri, saya memiliki cara untuk memberikan diri saya kesempatan untuk bertahan hidup. Saat ini, Su Yun Kong masih membuat Su Fang dalam ketegangan, membuatnya turun dari langit ke tanah. Guru dapat menggunakan dao besar waktu untuk menyegel segala sesuatu dalam diri saya, sehingga waktu akan berada dalam keadaan statis di tubuh guru. Dengan cara ini, guru dapat mempertahankan peluang untuk bertahan hidup, dan mungkin ada peluang untuk dibangkitkan di alam semesta. Masa depan. Mata Su Fang bersinar dengan secerca harapan, kesempatan macam apa. Su Yun Kong berkata dengan lemah, secerca harapan ini ada padamu dan Wan Zen. Tapi, harapannya sangat tipis. 1675 Dulu di dunia ilahi, aku terluka parah dan menggunakan dao besar reinkarnasi waktu untuk menutup lukaku. Kali ini, segelnya terlepas dan luka itu tidak lagi dapat ditahan. Saat ini, guru tidak hanya menyegel luka-luka saya, tetapi juga seluruh tubuh saya. Seolah-olah waktu telah berhenti di tubuh guru. Seolah-olah saya sudah mati, hanya ada sedikit kehidupan yang tersisa. Jika segelnya dibuka lagi, aku pasti akan mati. Satu-satunya harapan saya adalah agar Anda atau Wan Zen mengembangkan grandao reinkarnasi waktu ke waktu yang ekstrim dan membalikkan waktu. Hanya dengan begitu aku punya kesempatan untuk bertahan hidup. Membalikkan waktu. Hati Su Fang mencelos. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan. Grandao reinkarnasi waktu juga merupakan jenis dao surgawi tertinggi. Ketika dikembangkan secara ekstrim, seseorang dapat mengaktifkan kekuatan grandao reinkarnasi waktu untuk menghentikan waktu dan bahkan membalikkan aliran waktu, membalikkan apa yang telah terjadi. Ini sama dengan membalikkan reinkarnasi dao surgawi. Kekuatan mengerikan macam apa yang dibutuhkan. Su Yun Kong berkata, tunggu sampai kekuatanmu atau Wan Zen mencapai tingkat penguasa dunia ilahi dan kembangkan grandao reinkarnasi waktu hingga ekstrim. Hanya dengan begitu akan ada peluang. Penguasa alam dewa. Su Fang terdiam. Dia sekarang adalah seorang kultifator dunia ilahi. Karena budidayanya bahkan belum mencapai puncak dunia ilahi. Masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan alam dewa. Seberapa jauh dia untuk menjadi penguasa dunia ilahi. Setiap langkah dalam jalur kultifasi itu sulit. Setiap langkah yang diambilnya, ia akan menghadapi belenggu. Jalannya penuduri, dan kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kematiannya. Siapa yang dapat menjamin bahwa jalur kultifasi mereka akan berjalan mulus, bahwa mereka akan maju dengan ganas dan ganas. Sepotong harapan yang dibicarakan Su Yun Kong sama dengan tidak memiliki harapan sama sekali. Su Yun Kong menghela nafas kecewa dan berkata, Dengan bakat dan keberuntunganmu, hanya masalah waktu sebelum kamu mencapai ujung dunia dan naik ke alam surgawi. Namun, jika kamu berpikir bahwa menjadi dewa adalah akhir berkultifasi dan Anda bahkan tidak memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk menjadi penguasa alam surgawi, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Anda hanya bisa menunggu kematian. Pikiran Su Fang terlintas dengan kejadian sejak dia menjadi murid Su Yun Kong. Guru menerima saya sebagai murid. Meskipun dia mempunyai motif lain, dia memperlakukan saya seperti putranya sendiri dan melindungi saya setiap saat. Demi menyelamatkanku, dia tidak segan-segan mati. Itu semua karena aku sehingga dia jatuh ke dalam kondisi ini. Untuk membantu Guru Puli, meskipun hanya ada secerca harapan, saya akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Jika saya perlu membalikkan dao surgawi, maka saya akan melawan surga. Bahkan jika jalan di depan penuh dengan liku-liku dan semak duri dan duri, aku akan dengan berani bergerak maju. Jika aku bertemu dewa, aku akan membunuh dewa. Jika aku bertemu iblis, aku akan membunuh iblis. Sampai aku menjadi seorang penguasa alam dari alam dewa. Melihat tekat di mata Su Fang, Su Yun Kong tersenyum lega. Kemudian dia mengeluarkan dua lembar batu giok emas dan memberikannya kepada Su Fang. Kedua slip giok ini, salah satunya berisi pemahaman guru tentang dao agung reinkarnasi waktu. Anda dapat mulai berkultifasi dari segel reinkarnasi empat musim yang paling dasar. Slip batu giok lainnya adalah buku rahasia warisan keluarga guru. Buku ini mendalam dan luas. Bahkan guru hanya memahami sedikit pengetahuan dangkal dari buku itu. Jika tidak, keluarga guru tidak akan menolak dan guru tidak akan jatuh ke dalam keadaan ini. Su Fang, meskipun guru menerimamu sebagai murid, aku tidak mengajarimu apapun. Sebelumnya, kamu mengandalkan dirimu sendiri. Jalan kultifasi di masa depan juga akan bergantung padamu. Bekerja keras bersama Wan Zen, guru akan menunggu hari ketika Anda menjadi ahli tertinggi. Su Yun Kong menganggup dan tersenyum. Kemudian, dia membentuk segel dan aura misterius reinkarnasi waktu dilepaskan dari tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh Su Yun Kong dan segala sesuatu di sekitarnya berada dalam keadaan hening. Zen Ki, roh primordial, kekuatan kehidupan, dan segala sesuatunya berhenti. Tuan, murid ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Su Fang berlutut di hadapan Su Yun Kong dan bersujud tiga kali. Lalu matanya menunjukkan tekad, dia berbalik dan meninggalkan ruangan, menyegel ruangan. Sesampainya di kamar sebelah, Su Fang duduk sejenak dan perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak ada lagi kesedihan di hatinya, tidak ada lagi ketakutan, yang ada hanyalah tekad dan keyakinan yang teguh. Selanjutnya, dia mulai menyesuaikan diri dengan kondisi budidaya dan memulihkan konsumsi besar sebelumnya. Pemandangan di luar ini terlihat jelas oleh Luo di batu giyok darah di tubuh Su Fang. Keadaan Su Yun Kong saat ini tidak berbeda dengan kematian. Tidak ada harapan baginya untuk dihidupkan kembali. Bahkan jika seseorang mengembangkan dao besar waktu dan reinkarnasi secara ekstrim dan memiliki kekuatan penguasa dunia, itu tetap mustahil. Mereka yang berdiri di puncak alam ilahi tidak memiliki kemampuan ini. Kekuatan orang ini luar biasa. Di alam ilahi, dia juga dianggap orang yang kuat. Dan yang dia kembangkan adalah dao besar reinkarnasi waktu. Bisa menyelamatkan lukanya. Tapi dia mengatakan ini kepada Su Fang. Jelas dia ingin menetapkan tujuan agar Su Fang bekerja keras dan menyemangati Su Fang untuk terus bekerja keras. Su Fang dapat memiliki guru seperti itu, itu juga merupakan keberuntungannya. Luo menghela nafas secara diam-diam, tetapi tidak mengungkapkan apapun kepada Su Fang. Dan up. Sekitar 50 tahun telah berlalu sejak itu. Di luar angkasa di luar dunia besar, terdapat sebuah pesawat independen. Cahayanya redup, dan dunia penuh dengan aura dingin dan berbahaya. Ini adalah alam iblis. Ras iblis dulunya adalah kekuatan utama dunia besar, mewakili sisi gelap. Perang demi perang dengan dunia manusia yang salem memaksa ras iblis untuk terus bermigrasi dari wilayah manusia. Di luar angkasa di luar dunia besar, mereka mendirikan alam iblis. Dalam perang besar antara makhluk abadi dan iblis ini, ras iblis keluar dari alam iblis dan menyerbu lebih dari selusin alam abadi. Sejumlah besar iblis bermigrasi ke alam abadi yang baru ditaklukkan, namun alam iblis tetap menjadi pusat kekuatan mereka. Di jurang yang dalam dan tak berdasar, ki iblis melonjak. Itu seperti binatang buas kuno yang membuka mulutnya, mampu menelan seluruh dunia. Hah, gelombang! Penguasa alam iblis dan putra suci ras iblis, Ming Yan, melewati lapisan dimen ki yang padat hingga mereka mencapai dasar jurang. Di sini, dimen ki mengembun menjadi cairan, menyatu menjadi danau besar tanpa akhir yang terlihat. Air danau itu gelap dan tidak bernyawa. Ming Yan, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Untuk menghadapi Su Fang, Anda dapat meminta ras iblis untuk menurunkan pembangkit tenaga listrik. Tidak perlu mengambil risiko sendiri, kata penguasa alam iblis dengan dingin. Ming Yan berkata, saya datang dari alam iblis ke dunia luar untuk membantu ras iblis menaklukkan dunia luar. Ini adalah misi yang diberikan kepada saya oleh ras saya, dan juga misi percobaan saya. Jika saya tidak dapat menyelesaikannya, aku akan tersingkir ketika aku kembali ke alam dewa. Aku akan kehilangan segalanya. Daripada itu, lebih baik aku membuat satu pertaruhan terakhir. Saya harus mengingatkan Anda bahwa binatang berkepala sembilan yang ditinggalkan oleh dewa iblis di dunia besar. Meskipun ia telah tertidur di Danau Yudiman selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, temperamennya masih sangat kejam. Jika Anda menggunakan seni terlarang ras saya untuk memilikinya, kamu akan mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi atas dunia besar. Tapi jika kamu gagal, kamu tidak hanya akan mati, binatang berkepala sembilan itu juga akan membawa kehancuran ke alam iblis. Jika Sufang tidak tersingkir, itu akan menjadi bencana bagi ras iblis. Saya sudah mengambil keputusan, penguasa alam iblis, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Penguasa alam iblis merenung dalam waktu lama, lalu berkata dengan tegas, baiklah, hanya itu yang bisa kami lakukan. Penguasa alam iblis merentangkan tangannya, mengirimkan sinar cahaya hitam yang menyebabkan air Danau Yudiman bergemuruh seperti ombak. Dasar danau secara bertahap terungkap, dan monster juga terlihat di garis pandang mereka. Monster itu tergeletak di dasar danau, tingginya hanya sekitar 3 meter. Ia terlihat seperti Gorilla Demon, tetapi memiliki tiga pasang tangan dan sembilan kepala. Tidak ada aura yang keluar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti makhluk mati. Tubuh monster itu terbungkus rantai besi tebal. Rantai besi gelap ditutupi dengan tanda sihir misterius. Tidak hanya itu, tapi di sekitar monster itu terdapat segel kuat yang dibentuk oleh jalinan rune iblis. Mingyan berjalan selangkah demi selangkah ke dasar danau. Saat ras iblis sedang memikirkan cara untuk menghadapi Su Fang, di alam rahasia Sekte Hao Chang Amanat Surga, tetua tertinggi pertama bersembunyi di ruang rahasia yang dilindungi oleh lapisan formasi. Dia juga memutar otak untuk memikirkan cara menghadapi Su Fang. Mengingat bagaimana Sekte Hao Chang mandat surga memperlakukan Su Fang di masa lalu, Su Fang pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Jika Su Fang dibiarkan berkembang, apakah Sekte Hao Chang Amanat Surga dapat mempertahankan posisinya sebagai vaksin nomor satu dari Dao Abadi adalah hal yang kedua. Cepat atau lambat, tempat itu akan dihancurkan oleh Su Fang. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan mengerikan Su Fang yang dapat mengguncang langit dan bumi, penatua tertinggi pertama bergidik. Su Fang tidak sekuat yang kau kira. Dia adalah tetua tertinggi dari Sekte Brightiffen Mandat Surgawe, seorang ahli setengah dewa. Tak disangka dia akan ditakuti oleh seekor semut. Sungguh menggelikan. Suara dingin tiba-tiba terdengar di ruang rahasia. Kemudian, cahaya berdarah di udara bersinar dan mengembun menjadi bayangan roh primordial. Itu adalah ahli Asura Sang Han. Salam, tuanku. Tetua tertinggi pertama buru-buru menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Su Fang tiba-tiba memiliki kekuatan ahli alam dewa, tapi itu bukan karena kekuatannya sendiri. Itu karena ahli klan saya menggunakan kemampuan ilahi tubuh fisik tertinggi untuk merangsang potensi tubuhnya. Itu sebabnya dia mampu menunjukkan kekuatan untuk menghancurkan ahli demigod sepertimu dalam waktu singkat. Kemampuan semacam ini digunakan dengan mengorbankan tubuh fisik secara berlebihan. Ada dampak yang sangat besar. Saya memperkirakan Su Fang tidak akan dapat pulih tanpa budidaya terpencil selama 10 ribu tahun. Bahkan lebih mustahil baginya untuk memiliki kekuatan seperti itu lagi. Perkataan Sang Han membuat tetua tertinggi pertama menyesali keputusannya, namun dia juga terkejut. Ini adalah satu-satunya kesempatan Sekte Hao Chang mandat surga Anda untuk menangkap Su Fang. Jika Anda tidak dapat menangkapnya dan melihatnya tumbuh, Anda dan Sekte Hao Chang mandat surga Anda akan dimusnahkan. Tetua tertinggi pertama berkata, terima kasih banyak atas pengingatnya, tuanku. Saya akan mengeluarkan perintah untuk mencari keberadaan Su Fang. Bayangan roh primordial Sang Han berbicara dengan suara dingin, jangan terlalu cepat bahagia. Su Fang memiliki semacam kekuatan magis tertinggi yang menyembunyikan auranya sendiri. Begitu dia menggunakannya, bahkan aku merasa sulit untuk merasakan keberadaannya. Tidak mudah bagi Sekte Hao Chang amanat surga untuk menemukan keberadaannya. Tetua tertinggi pertama berkata dengan percaya diri, yakinlah, tuanku. Karena Sekte Hao Chang mandat surga dikenal mewakili Dao Surgawi dan mengendalikan Sekte Hao Chang, mereka secara alami memiliki kemampuan tertinggi untuk mengendalikan dunia abadi. Menemukan Su Fang tidak sulit. 1676 Dalam Perang Iblis Abadi Besar sebelumnya, Su Fang mampu melarikan diri dari deteksi saya tepat di depan hidung saya. Kemampuan amanat surga dari Sekte Hao Chang mungkin tidak dapat menemukan keberadaannya. Sang Han menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak memiliki banyak harapan terhadap kata-kata Tetua tertinggi pertama. Tuanku, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, namun 81 ruang pelatihan dari Sekte Cakrawala Terang Amanat Surga diciptakan oleh para ahli alam dewa ketika Sekte Cakrawala Terang Amanat Surga didirikan. Ini disebut formasi Jaring Surgawi. Setelah diaktifkan, ia dapat meminjam kekuatan surga. Orang ini dapat menggunakan kekuatan arrai Jaring Surgawi dan menggunakan Ora Su Fang sebagai sumber untuk mengetahui keberadaannya. Kecuali dia melarikan diri ke alam iblis, alam monster, atau Medan Perang Iblis Abadi Kuno, dunia yang gelap dan kacau ini, dia tidak akan bisa lepas dari akal sehatnya. Penatua tertinggi pertama tampak sangat percaya diri. Sang Han menganggup dan berkata, susunan ini lumayan. Fondasi Sekte Hao Chang dari Amanat Surga memang sangat dalam. Saya harap kita dapat segera menemukan keberadaan Su Fang. Kemudian, mata tetua tertinggi pertama bersinar dengan tatapan kejam. Jika sulit menemukan Su Fang dengan bantuan Grid Sky Net Arrai, maka kita hanya dapat menggunakan beberapa metode khusus. Sang Han berkata, saya akan tinggal di Sekte Hao Chang Amanat Surga selama jangka waktu tertentu untuk memulihkan diri. Selama Anda menemukan keberadaan Su Fang, segera beritahu saya. Penatua tertinggi pertama terkejut dan bahagia. Tuan, bisa tinggal di Sekte Hao Chang Amanat Surga adalah suatu kehormatan besar bagi saya dan Sekte Hao Chang Amanat Surga. Selama kami menemukan keberadaan Su Fang, kami pasti akan memberitahu Tuan. Jika saatnya tiba, Pak, mohon diambil tindakan. Sepertinya kamu masih memiliki ketakutan terhadap Su Fang. Kamu membutuhkan aku untuk mengambil tindakan secara pribadi sebelum kamu bisa merasa nyaman. Roh primordial Sang Han melontarkan ejekan. Penatua tertinggi pertama tersenyum malu, wajah lamanya memerah. Serangan Su Fang yang menggemparkan dunia sungguh terlalu menakutkan. Meskipun Sang Han mengatakannya dengan santai, bagaimana mungkin Tetua tertinggi pertama tidak merasa was-was. Jika penilaian Sang Han salah, dan mereka akhirnya menemukan Su Fang, itu sama saja dengan mengantarkan daging ke mulut harimau. Pada saat itu, mereka tidak akan seberuntung sebelumnya. Master Sekte dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga telah dilumpuhkan oleh Su Fang. Seluruh Sekte sedang mencari Dao Heng Tian di dunia yang lebih besar sehingga dia bisa mengambil alih. Jika Sang Han membuat kesalahan lagi dalam penilaiannya kali ini, dia takut bahwa Tetua tertinggi pertama dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi harus diganti. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Su Fang telah mendapatkan harta karun klanku, dan ada ahli dunia ilahi yang tersegel di dalamnya. Dia adalah penjahat utama klanku, dan kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Bahkan jika amanat surga Sekte Hao Chang tidak melakukan apapun, aku akan membunuhnya dan mengambil kembali harta karun itu. Berpikir bahwa begitu Lao keluar dari batu giyok darah, jantung Sang Han berdebar kencang. Bahkan ketika dia memikirkan Lao, ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Bukan hanya dia, tapi di seluruh klansura di dunia ilahi, Lao juga merupakan eksistensi yang tangguh. Kita harus menemukan keberadaannya sebelum Su Fang pulih. Saya akan menggunakan pil obat dan teknik terlarang klansura untuk memulihkan kekuatan saya sesegera mungkin. Jika saatnya tiba, kami akan membunuhnya dengan cara apapun. Setelah masalah ini selesai, saya mungkin akan membantu Anda menerobos belenggu terakhir dan membawa Anda ke dunia ilahi. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan ini dengan baik, Sekte Hao Chang Amanat Surga tidak perlu ada. Bayangan roh primordial Sang Han meledak dengan tatapan dingin dan menyapu sesepuh tertinggi pertama. Tetua tertinggi pertama merasakan aura pembunuh menghantam wajahnya, hampir mencekiknya, dan dia tidak bisa menahan gemetar. Ya, penatua tertinggi pertama sangat terkejut. Dia hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam dewa sejati. Namun, langkah terakhir ini telah menjadi parit surgawi yang membelenggu kemajuannya. Akan sulit baginya untuk menerobos seumur hidupnya. Jika dia mendapat bantuan manusia ilahi, dia mungkin benar-benar memiliki harapan untuk mengambil langkah terakhir ini. Adapun Su Fang, tetua tertinggi pertama yakin bahwa dia akan dapat menemukan keberadaannya. Dengan kilatan darah, bayangan roh primordial Sang Han menghilang tanpa jejak. Tetua tertinggi pertama tidak peduli dengan luka-lukanya dan segera meninggalkan wilayah rahasia. Dia keluar dari barisan, terbang keluar dari lapisan luar pesona, dan naik ke langit. Satu demi satu, tetua tertinggi pertama membuat serangkaian segel yang menghancurkan bumi. Ledakan, ledakan, ledakan. Delapan puluh dojo Sekte Hao Chang Amanat Surga, yang merupakan delapan puluh bintang, ditambah pusat Sekte Hao Chang Amanat Surga, berguncang hebat, dan gunung-gunung pun berguncang. Esensi asal dunia dari kedalaman delapan puluh satu dojo berubah menjadi cahaya bintang dan terbang keluar, berkumpul bersama membentuk galaksi yang sangat terang di langit. Tetua tertinggi pertama sekali lagi membentuk segel. Galaksi yang terbentuk dari asal mula dunia perlahan mengalir dan bergerak, mengungkapkan cara kerja Dao Surgawi, evolusi ribuan aura Dao Surgawi tertinggi, seolah-olah seluruh dunia dipadatkan menjadi galaksi ini saat ini. Tubuh tetua tertinggi pertama mengungkapkan kehendak Dao Surgawi, seolah-olah dia mewakili Dao Surgawi, keberadaan tertinggi dari cakrawala yang luas. Matanya yang dalam memandangi galaksi yang dibentuk oleh asal-usul dunia, dan galaksi, wilayah, gunung, dan sungai yang terus berubah di pupilnya, seolah-olah pada saat ini segala sesuatu di dunia telah terlihat olehnya. Su Fang telah tinggal di sekte Hao Chang Mandat Surga selama bertahun-tahun, jadi tentu saja mudah untuk mengumpulkan aura yang ditinggalkannya. Tetua tertinggi pertama menggunakan aura Su Fang sebagai asal-usulnya, dan dengan bantuan kekuatan ilahi dari formasi besar Tian Luo, dia menangkap keberadaan Su Fang di seluruh dunia. Tentang waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Saya tidak dapat menemukan keberadaan Su Fang. Alis putih tetua tertinggi pertama terangkat, merasa sedikit tidak percaya. Mari coba lagi. Tetua tertinggi pertama dengan tegas menggunakan kekuatan magisnya lagi untuk menemukan keberadaan Su Fang. Bas gelombang, bas gelombang, bas gelombang. Di dalam reruntuhan di kedalaman galaksi. Su Fang sedang duduk bersila di Gua Time Immortal, berkultivasi. Lebih dari 50 tahun telah berlalu di dunia luar, tetapi di Gua Abadi, Su Fang telah menghabiskan lebih dari 500 tahun. Dengan kemampuan pemulihan tubuh sejati terate hitam, tubuh sejati naga turun, dan tubuh sejati transformasi darah, dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Bagaimana bisa seperti dugaan Sang Han, dibutuhkan setidaknya 10 ribu tahun untuk pulih. Pada saat ini, dia berada di Gua Abadi, menetap dalam kondisi budidaya, mengolah berbagai metode budidaya. Di antara metode budidaya yang ia kembangkan, selain transformasi sembilan yang sembilan, teknik pengambilan kehidupan rahasia surgawi, awan api ilusi, kebenaran etiril, laut darah musim semi kuning, dan sebagainya, ia juga mengembangkan solusi misterius ramalan surga dan empat musim. Segel Reinkarnasi Selama periode waktu ini, Su Fang telah sepenuhnya menyatu dengan setengah dari tubuh abadi api roh bumi dari mimpi beku, berhasil melahirkan yang meridian ke-51. Pada saat yang sama, Su Fang juga terus-menerus menyerang puncak alam dao tingkat tengah. Bas gelombang, bas gelombang, tetua tertinggi pertama menggunakan formasi jaring surga untuk merasakan aura Su Fang, mendesak Rune Dao dari teknik pengambilan kehidupan rahasia surgawi untuk bergerak dalam celah ilahinya. Pada saat yang sama, Su Fang juga merasakan melalui solusi misterius ramalan surga bahwa sepertinya ada sepasang mata di dunia gaib, seperti mata dao surgawi, yang memata-matai keberadaannya. Amanat surga, Sekte Hao Chang benar-benar belum menyerah. Rune Dao diringkas menjadi gambar tetua tertinggi pertama dibukaan ilahi, mengejutkan Su Fang Dao. Meskipun terdapat aura ilahi dari teknik pengambilan kehidupan misteri surgawi di dalam gua, dan aliran waktu di dalam gua berbeda dengan dunia luar, sulit untuk merasakan situasi di dalam gua. Su Fang masih tidak berani gegabuh. Dia sekali lagi mengaktifkan teknik pengambilan kehidupan misteri surgawi, menyembunyikan aura di dalam dan di luar gua, serta aura miliknya. Seberapa luar biasa kemampuan teknik pengambilan kehidupan rahasia surgawi dalam menyembunyikan aura. Dalam keadaan ini, meskipun Su Yun Kong tidak terluka, akan sulit untuk menangkap aura Su Fang. Meskipun formasi jaring surga dari Sekte Hao Chang Amanat Surga sangat kuat, ia tidak akan dapat menemukan keberadaannya. Sekte Hao Chang Amanat Surga, aku, Su Fang, cepat atau lambat akan menghapusmu sepenuhnya dari dunia luar. Hati Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Saat ini, Luo telah menyatu dengan semua roh primordial di batu giyok darah. Dia bisa menggunakan kemampuan ilahi klan Asura untuk mi potensi tubuh fisik Su Fang, memberinya kekuatan mengerikan untuk membunuh dewa. Namun, ini tidak berarti Su Fang bisa menyapu dunia luar dan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di dunia luar. Kemampuan ilahi Rasura dilakukan dengan mengorbankan potensi tubuh fisik Su Fang yang sempurna. Menariknya secara berlebihan sekali atau dua kali tidak memberikan banyak efek, tetapi menariknya terlalu sering akan mempengaruhi tubuh fisik Su Fang, menyebabkan kerusakan yang sulit untuk dipulihkan. Bahkan mungkin akan menyulitkannya untuk maju dalam kultivasinya di masa depan. Terlebih lagi, Luo masih belum mampu sangkar giyok darah. Butuh waktu lama baginya untuk benar-benar keluar dari batu giyok darah. Oleh karena itu, Su Fang tidak punya pilihan selain bertahan sebentar dan berkultivasi di dalam gua. Tak lama kemudian, Su Fang tidak perlu menanggungnya lagi. Pada saat itu, dia akan mengembalikan semua yang diberikan oleh Sekte Hao Chang mandat surga kepadanya sepuluh kali lipat. Amanat surga Sekte Hao Chang. Penatua tertinggi pertama gagal sekali lagi, dan tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Karena mengaktifkan formasi menghabiskan banyak roh primordial dan ki sejati, hal itu menyebabkan luka yang ditekan secara paksa oleh tetua tertinggi pertama meletus sekali lagi. Tidak hanya luka di dadanya yang pecah, darah mewarnai dadanya menjadi merah, dan napasnya menjadi lesu. Ini benar-benar seperti yang dikatakan Dewa Sang Han. Su Fang memiliki kemampuan ilahi tertinggi untuk menyembunyikan napasnya. Bahkan formasi jaring surgawi tidak dapat menahan napasnya. Mungkin juga Su Fang pergi ke alam iblis, alam iblis, alam iblis, dan alam iblis. Medan perang iblis abadi kuno, penatua tertinggi pertama menjadi gugup. Jika dia tidak dapat menemukan Su Fang, ketika dia pulih, dia akan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membunuh seorang demigod. Pada saat itu, siapa yang bisa melawannya? Pada saat itu, bahkan Dewa Sang Han tidak punya pilihan selain melarikan diri saat bertemu Su Fang. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan metode itu, mata dalam tetua tertinggi pertama bersinar dengan kekejaman dan kekejaman. Penghukum jahat, Han Su, datang dan temui aku. Tetua tertinggi pertama mentransmisikan roh primordial ke bawah. Setelah sekitar 5 atau 6 napas waktu, ekspresi Ye Zichen berubah. Seorang lelaki tua kurus dan Dao Master Han Su datang ke depan tetua tertinggi pertama. Sekte Hao Chang, mandat patriark surga, terluka para oleh Su Fang dan hampir mati. Saat ini, dia masih dalam masa pemulihan dan urusan sekte untuk sementara ditangani oleh Dao Master Han Su. Orang tua kurus itu bernama Evil Punisher. Dia adalah seorang tetua tertinggi dari Sekte Hao Chang amanat surga. Dia tampak seperti sepotong kayu kurus, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin dan menakutkan. Tetua tertinggi pertama berkata, Zuxie, pergilah ke wilayah abadi terpencil tempat Su Fang dulu berada dan undang ayah serta anggota klannya ke Sekte Hao Chang amanat surga sebagai tamu. Ya, orang suci pemusnahan jahat tersenyum dingin, memperlihatkan senyuman kejam. 1677. APNB sangat kuat dan kejam. Di Sekte Hao Chang amanat surgawi, dia bertugas menangani hal-hal yang tidak dapat terungkap. Tentu saja, Tetua tertinggi pertama tidak mengirimnya ke Sekte Hao Chang mandat surga untuk mengundang ayah dan anggota klan Su Fang ke Sekte Hao Chang mandat surga. Dao Master Hansu segera mencoba membujuknya, pena tua tertinggi pertama, jangan lakukan itu. Tetua tertinggi pertama berkata dengan suara rendah, mengapa tidak? Sebelum perang besar keabadian dan iblis, Ketua Sekte berjanji untuk melindungi keluarga dan teman-teman Sekte Hao Chang dari mandat surga. Jika Sekte Hao Chang amanat surga menargetkan keluarganya, itu adalah pengkhianatan. Apa perbedaan antara itu dan ras iblis dan Dao jahat? Reputasi Su Fang di Sekte Hao Chang amanat surga berada pada puncaknya. Sekte tersebut menggunakan dia sebagai sandera untuk memaksanya mengkhianati Sekte tersebut. Hal ini telah menyebabkan banyak murid di dunia Dao Abadi mengeluh tentang Sekte tersebut. Jika kita menargetkan keluarga Su Fang, martabat apa yang tersisa dari Sekte Hao Chang amanat surga untuk memimpin dunia Dao Abadi? Wajah apa yang harus ada ilmu ke sini untuk memberiku pelajaran. Kata Penatua Tertinggi Pertama dengan dingin dan malu. Segera sebarkan berita ini ke delapan wilayah abadi. Identitas asli Su Fang adalah boneka ras asura. Semua orang di dunia Dao Abadi bisa membunuhnya. Siapapun yang memberikan informasi dan menangkap atau membunuh Su Fang akan mendapat imbalan besar. Suara Tetua Tertinggi Pertama dipenuhi dengan niat membunuh. Penatua Tertinggi Pertama mohon pertimbangkan kembali. Dao Master Hansu mendesak. Apa, kamu bahkan berani melanggar perintah Tuhan ini? Kata Tetua Tertinggi Pertama dengan suara dingin. Dao Master Hansu berkata dengan susah payah, saya akan mematuhi perintah Tetua Tertinggi Pertama. Potret buronan Su Fang dari Sekte Hao Chang dari mandat surga dengan cepat menyebar ke delapan kekuatan melalui berbagai saluran, dan kemudian dengan cepat menyebar ke setiap kota abadi di seluruh dunia besar. Seluruh dunia terguncang. Di mata para kultifator imortal Dao, Su Fang adalah dewa yang menyelamatkan para kultifator imortal Dao. Reputasinya tidak ada bandingannya. Amanat surga Sekte Hao Chang sebenarnya telah memberikan hadiah pada Su Fang di dunia luar. Hal ini menyebabkan semua orang merasa sangat marah atas apa yang terjadi pada Su Fang. APNB tentu saja tidak mempercayai apa yang disebut kejahatan Su Fang yang dibicarakan oleh Sekte Hao Chang amanat surga. Tentu saja, ada beberapa kekuatan dan kultifator yang bersedia mengkhianati orang tua mereka demi keuntungan. Mereka tergoda oleh hadiah dari Sekte Brightiffen mandat surga. Untuk sesaat, seluruh dunia Dao abadi mulai bergejolak. Domain abadi tempat dunia besar surga persegi berada. Alam Astral Huang Z. Di kedalaman reruntuhan Neterward. Kekosongan independen dipenuhi dengan aura hitam dan dingin. Di tengah lembah, ada sebuah altar berbentuk hati. Ratusan ribu penggarap duduk bersila mengelilingi altar dan di dalamnya, tidak bergerak sama sekali. Asap samar berwarna darah menyembur keluar dari dada para pembudidaya, menyatu menjadi aliran berwarna darah dan dengan cepat menyatu menuju tengah altar. Di dalam altar, ada cahaya hitam yang melayang. Ada hantu humanoid di dalamnya. Cahaya berwarna darah menyatu dari luar dan menembus cahaya hitam. Hantu tersebut bukanlah bentuk kehidupan seperti kultifator atau setan, melainkan bentuk kehidupan tipe kesadaran. Penguasa Alam Kegelapan, Iblis Malam. Tuhan ini telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di kedalaman reruntuhan Neterward yang gelap ini. Sekarang, saya akhirnya bisa keluar. Dunia yang hebat, dengan kemunculan Tuhan ini, akan menjadi dunia Iblis Malam. Suara dingin dan malu keluar dari cahaya hitam. APNBC. Cahaya hitam pecah, dan bayangan hitam melayang seperti hantu. Viu Gelombang. Di jurang langit alami di tepi domain abadi, sesosok tubuh menerobos udara. Ini adalah lelaki tua kurus, auranya kosong, matanya dingin dan tajam. Itu adalah Tetua Agung dari Sekte Hao Chang Amanat Surga, manusia suci penghukum jahat. Di bawah perintah Tetua Agung, orang suci penghukum jahat melakukan perjalanan melalui pesawat yang tak terhitung jumlahnya dari sentral imortal domain ke tepi domain abadi tempat Su Fang dulu berada. Domain abadi yang sunyi, untuk dapat menghasilkan karakter yang tiada taranya seperti Su Fang, sungguh sulit untuk dibayangkan. Manusia suci penghukum jahat melangkah keluar dari jurang langit alami dan tiba di langit di atas wilayah abadi yang terpencil. Melihat ke arah dunia besar surga persegi, dia mengjilat bibirnya, dan aura pembunuh yang dingin memenuhi udara. Su Fang, betapapun luar biasa dirimu, ketika ayah dan kerabatmu jatuh ke tangan Tuhan ini, Tuhan ini akan membuatmu berlutut dan mengjilat. Pada saat yang sama. Wang 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 Su Fang, yang berada puluhan domain abadi jauhnya dari dunia besar surga persegi, memiliki kekuatan misterius yang menyebabkan pusaran Yin Yang di kedalaman pikirannya, yang dibentuk oleh kitab Suci Tian Yan Suan Jizhen, tiba-tiba menghasilkan agrakan besar. Karakter asli muncul, mengembun menjadi garis besar dunia besar surga persegi di atas pusaran Yin Yang. Seluruh dunia besar Square Heaven ditutupi dengan lapisan bayangan. Ada banyak sekali sosok buram di dunia besar, dan beberapa di antaranya samar-samar diselimuti cahaya darah. Ayah, dan orang-orang dari keluarga Fang. Kemampuan teknik pengambilan kehidupan rahasia surgawi untuk merasakan takdir juga menyebabkan hati Su Fang melonjak dengan firasat yang kuat. Ayah dan orang-orang dari keluarga Fang akan mengalami bencana besar. Su Fang telah menyatu dengan asal mula dunia besar surga persegi, dan nasib ayahnya serta orang-orang di keluarga Fang terhubung dengannya. Pada saat ini, dunia besar surga persegi, ayahnya, dan orang-orang dari keluarga Fang akan menghadapi krisis hidup dan mati, yang memungkinkan teknik pengambilan kehidupan rahasia surgawi untuk memahami rahasia surgawi yang samar-samar terlihat. Ditambah dengan kemampuan teknik pengambilan kehidupan rahasia surgawi untuk merasakan takdir, hal itu membuat Su Fang dapat merasakannya meskipun dia berada sangat jauh. Siapa yang mengincar ayahku dan orang-orang dari keluarga Fang dan membawa bencana besar bagi mereka? Su Huang, yang mulia iblis Tong Tian, dan yang lainnya semuanya telah kembali ke dunia besar surga persegi, dan ahli daumas terbiasa hampir tidak dapat mengancam keselamatan dunia besar surga persegi. Kecuali jika itu adalah ahli tak tertandingi di atas daurilem tingkat tinggi. Mengenai keselamatan ayahnya dan orang-orang di keluarga Fang, saat ini hati Su Fang sedang kacau, dan dia merasa gemetar di dalam es. Pada saat ini, sebuah suara datang dari batu giok darah di tubuhnya. Sebelumnya, kemampuan takdirmu pernah merasakan bahwa penatua tertinggi pertama merasakan oramu. Saat ini, siapa lagi yang dapat meramalkan bahwa kecuali para ahli dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Mereka tidak dapat menemukan keberadaan Anda, jadi masuk akal jika mereka menggunakan ayah Anda dan orang-orang dari keluarga Fang sebagai sandera untuk memaksa Anda muncul. Sekte Tian Ming Hao Chang tidak tahu malu sampai sejauh ini. Su Fang tiba-tiba berdiri, matanya terbakar amarah, dan aura mengerikan yang kental keluar dari tubuhnya. Itu karena ancaman yang kamu berikan terhadap Sekte Tian Ming Hao Chang terlalu besar. Jika mereka tidak menyingkirkanmu sesegera mungkin, ketika kamu dewasa, mereka akan menghadapi bencana kehancuran. Untuk mencapai hal-hal besar, apa yang tidak bisa mereka lakukan. Aku masih meremehkan betapa tercela dan kejamnya Sekte Hao Chang Amanat Surga. Jika aku tahu hal ini akan terjadi, aku akan mengurus tetua tertinggi pertama dan eselon atas dari Sekte Hao Chang Amanat Surga dalam satu gerakan. Pada saat itu, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan untuk membunuh mereka? Luo, apa yang harus aku lakukan sekarang? Cara mengatasinya tetap terserah kamu. Aku tidak akan memberimu terlalu banyak nasehat, itu akan merugikan pertumbuhanmu. Hah, gelombang. Su Fang menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan, menenangkan hatinya. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang. Su Fang melepaskan monster iblis abadi dan dewa barbar iblis dari dunia naga sejati. Roh primordial kedua, kamu dan dewa barbar setan dewa barbar segera pergi ke dunia besar langit persegi dan mencoba menyelamatkan ayah dan orang-orang dari keluarga Fang. Saya akan langsung pergi ke Sekte Tian Ming Hao Chang. Jika ayah dan orang-orang dari keluarga Fang jatuh ke tangan ahli Sekte Tian Ming Hao Chang, mereka pasti akan kembali ke Sekte tersebut. Kita bisa mencegat mereka di tengah jalan, jika tidak. Jika kita tidak bisa menyelamatkan mereka terlebih dahulu, saya akan langsung membunuh jalan saya ke Sekte Tian Ming Hao Chang. Jika ayah dan orang-orang dari keluarga Fang kehilangan akal, saya akan membayar dengan kepala tetua tertinggi pertama. Aura pembunuh Su Fang seperti dewa kematian yang jahat. Tindakan Sekte Hao Chang amanat surgawi telah sepenuhnya membangkitkan niat membunuhnya. Dunia Besar Surga Persegi Di area yang dipenuhi pasir bintang, seorang pria parubaya dengan janggut keriting memandang square sky grid world dari jauh. Matanya bersinar dengan cahaya abu-abu dan terdistorsi yang sangat aneh. Saya tidak menyangka dunia besar akan mengalami perubahan sebesar ini. Pria parubaya dengan janggut keriting ini adalah penguasa dunia kegelapan. Tepatnya, dia adalah seorang kultifator manusia yang dimiliki Night Demon di reruntuhan Nether Earth. Rencanaku untuk mendominasi dunia besar akan dimulai di sini. Kultifator berjanggut keriting itu tertawa dengan kejam dan hendak langsung menuju ke dunia besar langit persegi. Tepat pada saat ini, Kultifator berjanggut keriting itu tiba-tiba berhenti dan melihat ke kedalaman pasir bintang yang luas dengan keterkejutan di matanya. Seorang ahli alam dao puncak, tidak disangka ahli seperti itu akan datang ke wilayah abadi yang terpencil di sudut dunia besar ini. Jika aku bisa memilikinya. Kultifator berjanggut keriting itu terkejut sekaligus terkejut. Night Demon bisa mengendalikan roh primordial seorang kultifator. Setelah melahap roh primordial, dia akan menempati tubuh fisik kultifator dan kemudian perlahan-lahan menggigit jantung kultifator tersebut. Itu karena jantung kehidupan apapun adalah sumber kehidupan. Night Demon membutuhkan hakikat kehidupan sebagai sumber keberadaan dan kekuatan. Seorang kultifator puncak daurilem adalah puncak keberadaan dunia besar. Jika dia dilahap, esensi kehidupan yang diperoleh akan lebih besar daripada jumlah domain abadi. Bagaimanapun juga, tinggi badan seorang ahli puncak di dunia yang hebat bukanlah sesuatu yang bisa dilampaui oleh angka. Namun, ahli seperti itu jelas tidak mudah dikendalikan. Meskipun penguasa dunia kegelapan itu serakah, dia juga sangat waspada. Pembudidaya berjanggut keriting langsung menuju kedalaman pasir bintang. Selain orang suci penghukum jahat, siapa lagi yang mungkin diperhatikan oleh penguasa dunia kegelapan. Dia baru saja menerobos ruang angkasa dan muncul di pasir bintang ketika dia merasakan penguasa dunia kegelapan bersemayam di dalam kultifator berjanggut keriting. Dia tidak bisa menahan senyumnya, orang ini pastilah seorang kultifator dari dunia besar surga persegi. Tetua Agung memintaku untuk datang ke dunia besar surga persegi untuk menangkap ayah Su Fang dan anggota klannya hidup-hidup. Cobalah untuk tidak mengingatkan musuh. Saya dapat menangkap orang ini dan menyelidikinya terlebih dahulu. Sosok Evil Punisher Daumaster melintas dan langsung melewati pasir bintang. Dia datang ke sisi kultifator berjanggut keriting dan melambaikan tangannya. Tubuh kultifator berjanggut keriting itu terbang tak terkendali. Master Daumaster jahat menggunakan tangan kanannya untuk menekan kepalanya. Pengupasan memori, pencarian jiwa. Master Daumaster puniser jahat tersenyum dingin dan hendak mencari jiwa kultifator berjanggut keriting itu. Mata kultifator berjanggut keriting itu seperti jurang maut. Tiba-tiba, cahaya terdistorsi abu-abu tertinggi menyala dan hendak menyedot Master penghukum jahat Daum. 1678 Sial, bagaimana bisa ada Master tak tertandingi dengan roh primordial yang begitu kuat di dunia besar surga persegi. Lautan bukaan ilahi dari manusia suci pembunuh jahat terkena dampaknya, yang abadi bergetar dan hampir roboh. Bagaimanapun, dia adalah Master tak tertandingi di puncak alam Tao, dan roh primordial dari manusia suci pembunuh jahat juga sangat kuat. Dalam situasi kritis seperti itu, dia dengan cepat mengerahkan kekuatan roh primordial untuk menahan dampak roh primordial iblis malam, dan kemudian menahan rasa sakit dari luka berat roh primordial dan langsung melarikan diri ke dalam kekosongan. Master di puncak dunia besar surga persegi memang tidak mudah dikendalikan, tapi tidak mudah untuk bertemu dengan Master yang tiada taranya, bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri. Kultifator berjanggut itu tersenyum dingin, dan bayangan halus melayang dari antara alisnya dan melayang ke dalam kehampaan tanpa belenggu apapun. Dia meninggalkan tubuh fisiknya dan mengejar manusia suci pembunuh jahat. Bencana yang terjadi di dunia surga persegi menghilang begitu saja. Kelihatannya hanya kebetulan, tapi nyatanya ada sebab dan akibat. Ketika Sufang meninggalkan dunia besar surga persegi, dia menggunakan roh ki dharma ungu dan teknik penyusutan kehidupan ilahi, serta mantra kaisar dari kaisar tiran untuk memberkati dunia besar surga persegi dengan kekayaan tertinggi untuk menghilangkan kemalangan dan mengubah kemalangan menjadi berkah. Ketika bencana datang ke dunia besar surga persegi, terdapat sebuah takdir yang memungkinkan penguasa dunia gelap dan manusia suci pembunuh jahat untuk bertemu, sehingga menyelesaikan krisis besar dunia besar surga persegi. Ini adalah sesuatu yang bahkan Sufang sendiri tidak duga. Langkah-langkah pertahanan yang dia tinggalkan sebelum dia pergi sebenarnya memainkan peran besar pada saat kritis ini. Fang Yao Tian dan yang lainnya di dunia besar surga persegi tidak menyadari bahwa mereka telah menghadapi bahaya yang fatal. Pada saat yang sama, di luar sekte Tian Ming Hao Chang, ada material yang sangat besar, yang merupakan tempat transit yang harus dilewati seseorang untuk memasuki sekte Tian Ming Hao Chang. Di lembah terpencil dan terpencil di tepi material, di dalam debu tebal, setitik debu tiba-tiba melayang dan berubah menjadi bunga teratai berwarna-warni, tempat Sufang terbang keluar. Begitu Sufang muncul, kekuatan takdir mulai merembes keluar dari dirinya, menyebabkan dia menjadi ilusi. Tetua tertinggi sekte Tian Ming Hao Chang tidak akan pernah menyangka bahwa Sufang, yang dia kejar di seluruh dunia, akan menyelinap di bawah hidungnya saat ini. Dengan kemampuan Sufang yang tidak dapat diprediksi, mudah baginya untuk menyelinap ke kedalaman tanah surgawi amanat surga, tempat di mana kekuatan sekte Hao Chang amanat surga paling terkonsentrasi. Namun, dia datang ke sekte Cakrawala cerah nasib surgawi untuk mencegah ayah dan anggota klannya ditangkap. Jika dia ingin bergerak, dia hanya bisa melakukannya di luar sekte. Kalau tidak, dia akan menyesal seumur hidupnya jika terjadi sesuatu pada ayah atau anggota klannya. Bagaimana? Fang Fang Yis Fang Sek dunia-dunia yang hebat. Fang 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 Surga Surga Tian Ming Agung Sekte Fang Besar. Fang Fang Langit Surga Besar. Sufang terperangah, dan pada saat yang sama, dia merasa seperti sebuah batu besar telah terangkat dari hatinya. Prediksi teknik pengurayan ramalan surgawi dan pengambilan nasib surgawi pasti tidak salah. Jelas sekali, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Berdengung, berdengung, berdengung. Sufang menggunakan kemampuan penginderaan lingkaran besarnya, dan pada saat yang sama, dia juga menggunakan teknik pengambilan kehidupan takdir surgawi, memperluasnya ratusan ribu li untuk merasakan kedalaman Sekte Tian Ming Hao Chang. Karena jarak yang sangat jauh dan terhalangnya lapisan formasi dan penghalang, Sufang hanya bisa merasakan secara samar aura takdir yang bersinggungan dengan takdirnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Sang Han. Dia benar-benar datang ke Sekte Tian Ming Hao Chang. Tanda takdir dao terkondensasi menjadi orang berpakaian merah darah di celah ilahi, yang mengejutkan Sufang Da. Tidak heran jika Sekte Tian Ming Hao Chang memiliki kepercayaan diri untuk menangkap Sufang di seluruh dunia luar. Ternyata dia berkolusi dengan Sang Han. Sang Han, suara keras lao keluar dari batu giyok darah, kebenciannya meluap ke langit. Saat aku menerobos belenggu, orang pertama yang akan kubunuh adalah kamu. Setelah bangun kali ini, lao tidak memberitahu Sufang tentang masa lalunya. Jelas, dia tidak ingin menyebutkan kebencian yang mendalam antara dia dan klannya. Namun, Sufang juga bisa menebak beberapa petunjuk. Hukum berasal dari klan Asura dari alam surga segudang. Nama aslinya jelas bukan lao. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, klannya telah menyegel tubuh jasmani dan roh primordialnya secara terpisah. Roh primordial lao terbelenggu dalam harta klan Asura, batu giyok darah, yang tersegel di dunia luar. Sang Han secara khusus dikirim ke dunia luar oleh klan Asura untuk menjaga tempat segel. Jika dunia tidak berubah, menyebabkan segelnya pecah dan batu giyok darahnya pecah, lao akan terbelenggu oleh segel yang kuat dan sangkar merah batu giyok darah itu, selamanya tertekan di tempat segelnya. Saat ini, semua kebencian lao terhadap anggota klannya terkonsentrasi pada Sang Han. Mata Sufang bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Lao, kenapa aku tidak berusaha masuk ke Sekte Hao Chang Amanat Surga dan membunuh Sang Han secara tiba-tiba? Meskipun Sang Han dilukai oleh tuanmu, dan lukanya tidak ringan, dia tetap bukan seseorang yang dapat kamu lawan saat ini. Bahkan jika kamu membunuhnya, akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari kejaran mandat Surga Hao. Sekte Chang, Sang Han hanyalah seekor semut dari klan Asura. Merawatnya adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Tidak ada gunanya mengambil risiko ini sekarang. Sufang menghilangkan gagasan itu. Kemudian, Sufang melepaskan Wuling Goblin, melepaskan yang imortal untuk tinggal di tubuh Wuling Goblin, dan pergi ke pusat masalah untuk bersembunyi di dekat formasi teleportasi luar angkasa. Selama ayah dan anggota klannya ditangkap di Sekte Hao Chang Mandat Surga, Sufang dapat segera merasakan keberadaan mereka dan menyelamatkan mereka. Dia masuk kembali ke alam naga sejati, mengubahnya menjadi setitik debu, dan mendarat di debu tebal. APNB, sekitar 50 tahun telah berlalu. Di Gua Time Immortal, tubuh asli Sufang, yang sedang duduk bersila di dalam air darah, tiba-tiba melepaskan getaran ketiadaan. Sufang segera mengungkapkan ekspresi terkejut, melepaskan Yang Abadi dan memasuki Roda Yin Yang Dao. Dia melihat Yang Meridian ke 50 detik terbentuk, dan Yang Meridian lainnya berhasil lahir. Sangat sulit untuk melahirkan Yang Meridian. 50 tahun telah berlalu di luar, tetapi saya sebenarnya telah berkultivasi selama lebih dari 500 tahun di Gua Abadi. Setelah sekian lama konsolidasi dan budidaya, menelan Yang Luas dalam jumlah besar pil dan pil Langit Abadi Yin Yang, dan mengumpulkan sejumlah besar energi yang murni, Yang Meridian ini lahir. Melihat keberhasilan kelahiran Yang Meridian ke 50 detik, Sufang menyekat keringat di dahinya, dan berseru dalam hatinya bahwa itu tidak mudah. Memiliki Yang Meridian tambahan adalah hal yang luar biasa, itu berarti kekuatan Sufang telah meningkat, dan dia selangkah lebih dekat ke transformasi ke-6 dari transformasi 9 yang 9. Setelah itu, Sufang menyerang lagi, dan Yang Meridian yang ke-50 detik akhirnya tenang, dan menyatu dengan 51 Yang Meridian lainnya, membentuk Roda Yin Yang Dao yang terdiri dari 52 Yang Meridian. Dengan tambahan Yang Meridian, tidak hanya jumlah total dan berat Yang Meridian yang berubah, Roda Yin Yang Dao juga menjadi lebih mendalam, memberi Sufang perasaan bahwa Roda itu sama luas dan misteriusnya dengan alam semesta. Selanjutnya, dia mulai menyerang Yang Meridian ke-53. 70 atau 80 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dan Sufang menghabiskan hampir seribu tahun di Gua Time Immortal. Sufang belum pernah mengalami periode budidaya pintu tertutup yang begitu lama, sedemikian rupa sehingga ketika Sufang keluar dari Gua Time Immortal, dia merasa bahwa itu sudah terjadi seumur hidup. Keadaan Sufang saat ini digambarkan dengan pepatah, kultivasi tidak mengenal waktu. Setelah periode konsolidasi yang begitu lama, kultivasi Sufang akhirnya mencapai puncak alam dao tingkat menengah, dan dia dapat maju ke alam dao tingkat tinggi kapan saja. Bentuk aslinya yang lain, metode kultivasi, dan kemampuan ilahi semuanya telah meningkat pesat. Karena Gua Time Immortal terlalu kecil, Sufang hanya bisa meninggalkan Bai Ling dan Yu Miao Mei di Gua Time Immortal untuk berkultivasi, tetapi yang lain tidak mendapatkan perawatan ini. Bai Ling sekarang akan mencapai puncak alam Kaisar Iblis, terutama karena warisan kekacauan, pasokan berbagai sumber daya yang tak ada habisnya dari Sufang, dan dia juga telah menyatu dengan fragmen dunia, jadi kecepatan kultivasinya secara alami sangat cepat. Transformasi Yu Miao Mei bahkan lebih besar lagi. Gadis kecil di masa lalu kini telah tumbuh menjadi gadis muda yang cantik dan menawan, dan dia bahkan lebih nakal. Alam budidaya Yu Miao Mei telah mencapai puncak alam abadi mistik, dan pemahamannya tentang solusi sejati etiril jauh melampaui pemahaman Sufang. Wu Ling Goblin telah kembali, dan roh primordial kedua telah kembali. Sufang tiba-tiba merasakan sabuk batu muncul di lembah, dan Wu Ling Goblinlah yang dia kirimkan untuk diawasi. Sufang segera keluar dari gua abadi, mengaktifkan harta ajaib alam naga sejati, dan menarik Wu Ling Goblin ke alam naga sejati. Wu Ling Goblin mengeluarkan sosok, yaitu monster iblis abadi. Sufang dengan tidak sabar bertanya, bagaimana situasi dunia besar surga persegi saat ini. Roh primordial kedua berkata dengan dingin, ketika yang mulia dewa barbar iblis dan aku kembali ke dunia besar surga persegi, kami tidak menemukan kelainan apapun. Demi keamanan, saya membawa keluar semua kerabat dekat dan teman dari badan utama. Sufang terkejut, kamu membawa ayah dan yang lainnya. Desir-desir-desir. Roh primordial kedua mengeluarkan pedang iblis, dan melepaskan sosok-sosok dari dunia internal artefak Dao. Su Yao Tian, Suan Yin Tian, Anggota Klan Fang, Li Zhe Ching, Lan Hai Cheng, Xiao Mei, R, Su Zhen Hua, dan yang lainnya, dan satu-satunya big goblin kuat yang tersisa adalah Suhu Wang. Roh primordial kedua melanjutkan, di dunia besar surga persegi, aku meninggalkan yang mulia iblis surgawi, penyuabadi, dan para goblin besar kuat lainnya. Aku juga diam-diam meninggalkan yang mulia dewa barbar iblis di dunia besar surga persegi. Selama mereka bukan ahli demigod, mereka tidak akan bisa mengancam dunia besar surga persegi, jadi tubuh utama bisa tenang. Orang-orang yang dekat dengan Su Fang semuanya dipindahkan, dan Sekte Hao Chang Amanat Surga tidak akan terlalu bosan untuk menyerang dunia besar surga persegi. Meninggalkan yang mulia iblis surgawi dan penyuabadi untuk menjaga dunia besar surga persegi, terutama dewa barbar yang mulia setan besar kuno, sudah cukup untuk menjamin keamanan dunia besar surga persegi. Roh primordial kedua, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya sekarang memiliki kekuatan untuk melindungi keluarga dan teman-teman saya, dan sangat meyakinkan untuk membawa mereka ke sisi saya. Su Fang akhirnya bisa menenangkan hatinya. Ayah! Melihat Fang Yao Tian lagi. Melihat Xuan Yin Tian, Li Zhe Ching, dan yang lainnya lagi, wajah-wajah familiar itu, hati Su Fang melonjak. Saat semua orang melihat Su Fang lagi, rasanya seperti mimpi. Zhu Huang dan goblin besar lainnya, yang telah kembali ke dunia besar surga persegi sebelumnya, telah menyebarkan perbuatan Su Fang di domain abadi pusat secara luas, membuat semua orang merasa terkejut dan tidak percaya. Setelah meninggalkan dunia besar surga persegi, dalam perjalanan untuk bertemu dengan Su Fang, semua orang mengetahui dari roh primordial kedua bahwa Su Fang telah membalikan keadaan dalam perang besar iblis abadi, dan berhianat untuk menyelamatkan dunia dao abadi, yang bahkan lebih mengejutkan. Su Yaotian, Su An Yintian, dan lainnya, tidak ada yang pernah meragukan pencapaian Su Fang di masa depan, tetapi tidak ada yang pernah mengira bahwa Su Fang bisa tumbuh sedemikian tinggi, yang sepenuhnya di luar imajinasi mereka. Su Yaotian memandang Su Fang, dan ekspresinya sedikit linglung untuk beberapa saat. Sulit untuk menghubungkan Su Fang di depannya dengan bocah sampah di dunia kecil yang tidak bisa berkultivasi, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. 1679 Setelah menetap di alam panjang sejati, mereka akan menghabiskan waktu lama di alam panjang sejati. Meskipun ini bukan rencana jangka panjang, Su Fang tidak dapat memikirkan ide bagus lainnya saat ini. Su An Xin telah pergi ke dunia dewa surga segudang, dan setelah kejadian ini, Su Fang Yue menyadari betapa berharganya keluarga dan teman. Oleh karena itu, Su Fang secara khusus memisahkan klon darah untuk tinggal bersama ayahnya, Su An Yintian, dan kerabat serta teman lainnya. Terutama Xiao Meier, Su Fang belum bisa menemukan cara untuk memulihkannya, jadi dia merasa sedikit bersalah. Dia sering menghubunginya, berharap bisa lebih dekat dengannya. Ayah, anggota klan, dan teman-teman semuanya telah datang ke sisiku, dan semua batu darah lau telah dikumpulkan. Lihatlah situasi lau saat ini. Su Fang melepaskan yang imortal, menelusuri lapisan formasi cahaya darah, dan memasuki kedalaman batu giyok darah. Sepuluh kaki dari sangkar berwarna darah, dia berkomunikasi dengan lau di dalam sangkar. Sangkar berwarna darah itu masih menyala. Setelah dampak lau yang terus-menerus, retakan muncul di atasnya, dan nyala api berwarna darah menjadi lebih redup. Jika lau ingin menggabungkan semua roh primordialnya menjadi satu, dia harus menyatu dengan giyok darah. Oleh karena itu, sangkar berwarna darah itu juga menjadi satu kesatuan, membelenggu hukum di dalamnya. Namun, setelah sangkar berwarna darah itu dipatahkan sekali, kekuatan belenggu itu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ditambah dengan hilangnya kekuatan penyegelan yang kuat dari tempat yang disegel, hanya masalah waktu sebelum roh primordial lau keluar dari belenggu dan mendapatkan kembali kebebasan. Kompas duduk bersila di tengah sangkar, menyatu dengan sangkar dan api di sekelilingnya. Saat terus terbakar, tidak ada lagi rantai di tubuhnya. Tubuhnya yang seolah terbuat dari darah pun menjadi semakin nyata, mengeluarkan aura kehidupan yang agung dan aura pembantaian yang mencengangkan. Sufang berkata, lau, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menembus belenggu sangkar berwarna darah? Lau berkata sambil tersenyum, di gua waktu tuanmu, setidaknya akan memakan waktu ribuan tahun, paling lama puluhan ribu tahun. Jangan khawatir, saya telah disegel selama bertahun-tahun, dan saya pikir saya tidak akan pernah bisa keluar. Apa yang dimaksud dengan puluhan ribu tahun saja? Selain itu, saya sekarang adalah tubuh roh primordial, tidak banyak perbedaan antara tinggal di dalam kandang dan di luar. Paling tidak, itu akan memakan waktu ribuan tahun. Apakah tidak ada cara lain untuk membantu Anda keluar secepat mungkin? Sufang merasa waktunya terlalu lama, jadi dia memanfaatkan setiap momen. Bukannya tidak ada jalan, tapi sulit ditemukan di dunia yang hebat. Aku sudah terlalu lama tersegel di dalam batu giyok darah, dan batu giyok darah itu rusak, roh primordialku, yang telah menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Jika ada harta surga dan bumi yang dapat membuat roh primordialku dengan cepat, maka waktuku untuk keluar dari kandang akan sangat dipersingkat. Apakah mutiara asal gelap berpengaruh padamu? Manik asal lembah kegelapan adalah harta sihir tipe Yuan Shen. Tidak hanya bisa melepaskan serangan Yuan Shen dan keterampilan bertahan, itu juga bisa memberi makan Yuan Shen dengan bantuan harta ajaib, membuat Yuan Shen semakin kuat. Roh primordial Sufang kegelapan bahkan lebih kuat daripada lempeng darah iblis surgawi. Bahkan di alam semesta, itu adalah harta sihir roh primordial yang langka. Karena roh primordial Sufang kegelapan, kekuatan roh primordial kedua telah meningkat pesat, dan sekarang telah melampaui puncak alam dao. Roh primordial Ras Asura berbeda dengan para kultifator, roh primordial Dark Sufang tidak terlalu berguna bagiku. Yang terbaik adalah jika itu adalah sari darah dewa, dan darah hati dewa. Karena hati adalah akar kehidupan apapun, darah hati mengandung sari kehidupan yang paling murni. Ini dapat membantu roh primordial Kupuli dengan cepat, dan akan lebih mudah untuk keluar dari sangkar berwarna darah. Uh, darah hati dewa. Sufang tersenyum pahit. Sang Han adalah satu-satunya dewa di dunia besar. Sufang bisa mengalahkannya dengan kemampuan Lao, namun kini ia sudah berjaga-jaga terhadap Sufang, sangat sulit untuk membunuhnya apalagi mengambil darahnya. Setelah mengakhiri percakapan dengan Lao, Sufang mempertahankan yang abadi miliknya dan terbang keluar dari alam naga sejati. Sekarang dia tidak lagi khawatir, sudah waktunya memberi rasa obat pada Sekte Tian Ming Hao Chang. Sekte Tian Ming Hao Chang. Meskipun kali ini peringatannya salah, kebencian Sufang terhadap Sekte Hao Chang amanat surgawi telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Sekte Tian Ming Hao Chang berani memperlakukan saya seperti ini karena saya tidak cukup kuat. Ketika saya lemah, mereka melihat saya sebagai seekor semut, dan mereka dengan seenaknya menindas dan membunuh saya. Ketika saya menunjukkan bakat luar biasa, mereka ingin mengendalikan Anda, dan menjadikan Anda budak mereka, untuk dimanfaatkan oleh mereka. Jika saya tidak menurut, mereka akan menekan saya sampai saya menurut, atau membunuh saya. Bahkan keluarga dan teman-teman saya pun tidak luput. Terlebih lagi, mereka ingin memberiku reputasi sebagai orang yang jahat dan kejam, serta menindasku secara terbuka. Kaisar Besar Musim Semi Kuning adalah contoh nyata. Ketika dia dihukum oleh surga dan jatuh, dao abadi, di bawah panji pemberantasan kejahatan, bahkan tidak melepaskan wanita dan anak-anak di dunia abadi musim semi kuning. Hanya ketika saya memiliki kekuatan absolut, mereka akan menghormati saya, takut pada saya, dan menyanjung saya. Meskipun saya tidak memiliki kekuatan mutlak untuk menekan Sekte Tian Ming Hao Chang, saya memiliki kemampuan untuk membuat Anda merasa takut. Bukankah Anda mengaku mewakili dao surgawi, mengatur nasib semua makhluk hidup, dan mengendalikan langit. Kalau begitu aku, Su Fang, akan menjungkir balikan langitmu. Kalau ada dendam, aku akan balas dendam. Kalau ada dendam, aku akan balas dendam. Kamu mencoreng reputasiku, mengejarku ke seluruh dunia, dan bahkan tidak melepaskan keluarga dan teman-temanku. Aku, Su Fang, tidak akan bertahan dan menjadi pengecut. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh tetua yang terhormat, aku akan membunuh beberapa eselon atas sampai kalian semua gemetar ketakutan. Tidak hanya itu, suatu hari nanti, saya akan sepenuhnya menghapus Sekte Tian Ming Hao Chang dari dunia luar. Su Fang memandangi kedalaman bumi abadi amanat surgawi, dan matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Dia sebenarnya berencana untuk menyusup ke Sekte Hao Chang amanat surga dan membalas dendam pada mereka dengan cara yang paling kejam. Roh yang baru lahir kedua, cobalah mengendalikan seorang kultifator Sekte Tian Ming Hao Chang. Itu mudah. Naschen spirit kedua merespons dengan dingin, dan dengan suara mendesing, ia keluar dari dahi Su Fang dan menghilang ke dalam lembah. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seorang kultifator Sekte Tian Ming Hao Chang yang gemuk terbang ke lembah. Kultifator gemuk itu mendarat di depan Su Fang dan membuka mulutnya untuk berbicara dengan suara yang mirip dengan suara Su Fang, Tuan ini yang mengendalikannya. Meskipun budidaya orang ini hanya di alam abadi Dao Xen ke-9, statusnya luar biasa. Dia adalah pengurus Sekte Tian Ming Hao Chang yang bertugas menerima tamu terhormat. Dari ingatannya, aku mengetahui bahwa dia pergi membeli segala macam bahan untuk menyambut kedatangan korps diplomatik Ras Iblis. Terima utusan Iblis. Ras Iblis adalah musuh Bebu Yutan Dao Abadi, dan sekarang mereka datang ke Sekte Tian Ming Hao Chang secara terbuka dan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Ironis sekali, sepertinya aliansi antara Sekte Tian Ming Hao Chang dan Ras Iblis akhirnya diselesaikan. Aku harus mengubah rencanaku sedikit. Su Fang tersenyum mengejek. Manager gemuk, yang tubuhnya telah diambil alih oleh Roh Primordial II, menembakkan seberkas cahaya mistik dari telapak tangan kanannya, menyelimuti Su Fang dan membawanya ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia langsung menuju istana di tengah material dan melewati formasi menuju bagian dalam Sekte Tian Ming Hao Chang. Tempat di mana Sekte Tian Ming Hao Chang menerima utusan Iblis adalah reruntuhan Dewa yang mengambang di kedalaman Tanah Surga Witi An Ming. Bahan ini adalah istana yang ditinggalkan oleh Dewa dari alam atas di dunia besar. Itu dipindahkan ke Tanah Surga Witi An Ming dengan kemampuan tertinggi Sekte Tian Ming Hao Chang dan secara khusus digunakan untuk menerima tamu penting. Amanat Surga Sekte Hao Chang jelas sangat mementingkan aliansi ini. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk menghibur setan. Istana-istananya dihiasi dengan emas dan batu giyok, dan gunung-gunung, hutan, dan segala jenis bangunan di reruntuhan ilahi telah direnovasi dengan kemampuan ilahi. Di mana-mana dipenuhi cahaya dan warna, dan sungguh menakjubkan. Pengurus gemuk yang dirasuki oleh Naschen Spirit Kedua dengan lancar memasuki ruang pelatihan dan pergi ke gudang di belakang kehancuran ilahi untuk menyerahkan berbagai bahan yang dibelinya. Di gudang, ada banyak benda spiritual, ramuan obat, dan beberapa Big Goblin yang dibelenggu dengan kuat. Semuanya ditempatkan di sini untuk dimurnikan dan diproses sebelum digunakan untuk menerima utusan iblis. Di antara mereka, ada monyet iblis tipe bumi yang telah mencapai level Raja Iblis. Namun, ia tampak sangat tua dan berada di ambang kematian. Auranya sangat lemah dan roh primordialnya juga hancur. Roh primordial kedua mengendalikan manajer gemuk itu dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Kekuatan monyet iblis ini telah mencapai puncak daurilem tingkat tinggi saat itu. Itu telah lama ditekan oleh Sekte Tian Ming Hao Chang dan ingin menundukkannya sebagai boneka. Namun monyet iblis ini memberontak dan menolak untuk menyerah. Ia disegel hidup-hidup sampai sekarang dan berada di ambang kematian. Ia lebih baik mati daripada menyerah. Ketika para ahli dari Sekte Tian Ming Hao Chang menemukannya, itu sudah merupakan roh primordial. Untungnya, hal itu dihentikan tepat waktu. Jika tidak, bahkan tubuh fisiknya pun akan hancur. Kali ini, untuk menerima utusan iblis, Sekte Tian Ming Hao Chang mengeluarkan monyet iblis ini dan bersiap menggunakan tubuh fisiknya sebagai makanan bagi utusan iblis. Di tanah pemadamanku, masih ada perasaan spiritual monyet iblis dari alam dewa. Sekarang, aku telah bertemu dengan penguasa iblis. Sepertinya monyet iblis adalah orang-orang keras kepala yang lebih memilih mati daripada menyerah. Ini layak untuk dipatahkan. Menghormati, Sufang menghela nafas dalam hatinya. Sufang meminjam penglihatan pramugara gemuk itu dan melihat berbagai benda dan material spiritual menumpuk di gunung, serta monyet iblis yang sekarat. Hatinya membara karena gairah. Selama masa kultivasi ini, kecuali pil, semua benda spiritual dan sumber daya yang dia kumpulkan di masa lalu telah dikonsumsi. Itu adalah saat ketika dia merasa malu. Jika dia tidak mengambil begitu banyak benda dan materi spiritual, dia akan mengecewakan dirinya sendiri. Karena kamu sudah menyelesaikan tugasmu, kenapa kamu tidak pergi? Tetua Agung Sekte Tian Ming Hao Chang yang bertanggung jawab atas tempat ini dengan dingin meneriaki pelayan gemuk itu. Manajer gemuk itu gemetar ketika dia buru-buru mundur dari gudang. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjanggut masuk ke dalam gudang. Itu adalah pena tua agung. Meskipun Sufang belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, mereka telah bertemu beberapa kali. Manajer gemuk itu pindah ke samping, dan lelaki tua berjanggut itu masuk ke gudang tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Tiga tetes darah jantung Flame Kilin Beast ini sangat berharga. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Ketika saatnya tiba, kami akan menggunakannya untuk menerima utusan iblis, Ming Yan. Mintalah sang alkemis menempatkannya dalam kualipil dan menyempurnakannya dengan hati-hati. Ini adalah metode pemurnian. Grand Elder yang berjanggut menyerahkan cincin penyimpanan kepada Grand Elder, memberinya beberapa instruksi, dan kemudian pergi dengan rasa malu. Binatang Kilin Api Di dalam tubuh pramugara gemuk itu, Sufang mendengar kata-kata tetua agung dan matanya tiba-tiba bersinar karena takjub. 1680 Binatang Bersisik Api Sufang mentransmisikan roh primordialnya kepada lau yang berada di kedalaman batu giyok darahnya. Hukum, binatang bersisik api seharusnya adalah binatang dewa dari berbagai surga. Akankah darah dari hati binatang bersisik api membantu Anda? Flame Skalet Beast memiliki bagian dari garis keturunan binatang dewa legendaris Kilin. Ia memang binatang dewa dari berbagai surga. Darah jantungnya akan sangat membantu kesembuhanku. Amanat surga dari Sekte Haocang benar-benar memiliki kedalaman yang dalam. Dasar, mereka bahkan memiliki darah jantung dari binatang ilahi tersebut. Lau menjawab dengan pasti, membuat Sufang sangat senang. Flame Skalet Beast adalah binatang dewa, dan itu bukanlah binatang dewa biasa. Darah jantungnya mengandung esensi kehidupan dalam jumlah yang mencengankan, yang pasti akan sangat membantu semangat primordial Lau. Lau kemudian menghela nafas dengan emosi, Sufang, aku benar-benar tidak menyangka bahwa bersamamu, bahkan keberuntunganku akan menjadi lebih baik. Aku baru saja memberitahumu bahwa darah hati seorang dewa dapat membantuku menerobos belenggu. Sekarang darah jantung dari binatang suci binatang bersisik api telah muncul. Kamu telah disegel selama bertahun-tahun, inilah saatnya kepahitan berakhir dan manisnya datang. Sufang terkekeh, merasa sangat bahagia untuk Lau. Kemudian, dia tersenyum dingin dan malu-malu, binatang skala api dan monyet iblis itu. Begitu banyak benda dan materi spiritual, dan Sekte Haocang amanat surga bersedia mengeluarkannya untuk menghibur ras iblis. Betapa murah hati. Sejak aku melihatnya mereka, bukankah akan berdampak buruk bagi keberuntunganku jika aku tidak mengambilnya. Meninggalkan gudang, roh primordial kedua mengendalikan pelayan gemuk itu dan mengikuti Tetua Agung berjanggut itu. Para Tetua Agung dari Sekte Haocang amanat surga semuanya mencapai puncak alam dao tingkat tinggi. Dalam hal senioritas, mereka satu generasi lebih tinggi dari Master Sekte. Mereka semua adalah tokoh terkemuka dari Sekte Haocang amanat surga. Jika mereka bisa membunuh lelaki tua berjanggut ini, itu pasti akan mengguncang Sekte Haocang amanat surga. Su Fang mengikuti sesepuh berjanggut itu dari jauh. Setelah berjalan sebentar, seorang kultifator parubaya dengan penampilan anggun maju untuk menyambutnya. Lelaki tua berjanggut itu berkata dengan nada mengesankan, apakah semuanya sudah beres. Melapor kepada Tetua Agung Changsun, seratus kultifator wanita yang bertugas di korps diplomatik ras iblis semuanya telah dipersiapkan. Mereka semua adalah wanita cantik yang tak tertandingi dari ritus Daois Agung Ji. Aku jamin pembangkit tenaga listrik ras iblis akan puas. Penatua tertinggi dengan nama keluarga Sangsun mengangguk. Jika masalah ini ditangani dengan baik, Anda, sebagai penjabat Penatua tertinggi dari tempat latihan Ji Hong, akan dapat mengambil alih tempat latihan Ji Hong dan bintang Ji Hong akan dinamai menurut nama Anda. Kultifator parubaya yang anggun sangat gembira, mandat agung dari Tetua Agung Sekte Haocang, Tetua Agung, Penatua Agung Changsun. Dao surga, Penatua Agung Changdojo, Su Fang Sun Fang berkata, 10-10-10 dojo besar adalah dojo milik dojo. Jika para wanita ini dapat membuat para ahli utusan ras iblis bahagia dan memberikan manfaat bagi sekte tersebut, itu dapat dianggap sebagai penebusan. Kultifator parubaya yang anggun mengangguk lagi dan lagi, Penatua Agung Changsun benar. Klan wanita ini sebelumnya tunduk pada Su Fang dan membiarkan mereka menjadi embryo ras iblis. Mereka sendiri yang harus disalahkan. Sekte adalah sudah berbelas kasihan karena tidak memusnahkan klan mereka. Percakapan antara keduanya terdengar jelas oleh Su Fang di tubuh pramugara gemuk di kejauhan dengan pendengaran yang sangat sempurna. Ledakan. Hati Su Fang tiba-tiba terbakar amarah. Amanat surga sekte Hao Chang, pemimpin jalan lurus yang bermartabat, sebenarnya memiliki para penggarap wanita sekte tersebut yang mengabdi pada ras iblis. Apa yang disebut layanan tentu saja tidak sesederhana sekadar menghibur ras iblis dengan makanan dan minuman. Sebaliknya, itu menawarkan mereka kepada ras iblis dan menjadi embryo ras iblis untuk membiarkan keturunan mereka. Sekte berdarah dingin dan kejam membuat Su Fang merasa jijik. Para wanita ini terlibat karena Su Fang. Sejak dia bertemu mereka, dia tentu tidak akan duduk diam. Lelaki tua berjanggut itu mengakhiri percakapannya dengan kultifator paru baya itu dan terbang menuju ke dalaman tanah surgawi amanat surga. Penatua Agung Chang Sun, mohon tunggu. Saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Merasa tidak ada orang di sekitar, Su Fang segera mempercepat langkahnya untuk mengejar. Apa masalahnya? Penatua Agung Chang Sun memiliki kesan terhadap pramugara gemuk itu dan mengangkat alisnya. Pramugara gemuk itu datang ke hadapannya dan dengan sengaja merendahkan suaranya, aku baru saja mendengar seseorang mempunyai gagasan tentang darah jantung binatang skala api. Tetua Agung Chang Sun menjadi marah. Apa? Darah jantung Flames Kalebis adalah item penting untuk menghibur putra suci ras iblis. Siapa yang berani punya ide tentang itu? Mencari kematian, katakan padaku, siapa yang berani melakukan itu? Orang ini adalah pramugara gemuk itu datang ke depan Penatua Agung Chang Sun. Tiba-tiba gelombang. Cahaya abu-abu terdistorsi keluar dari mata pemilik penginapan gemuk itu. Aura yang imortal seluas lautan langsung mengalir ke celah lautan Great Elder Chang Sun. Anda. Ini adalah Sekte Hao Chang Amanat Surga dan pengurus gemuk itu adalah pengurus rendahan dengan tingkat kultivasi yang sangat rendah. Bagaimana Penatua Agung Chang Sun bisa sedikit waspada terhadapnya? Dia tertangkap basah. Roh Primordial kedua meminjam aura Roh Primordial Mutiara asal Lembah Kegelapan untuk dengan kuat dan mendominasi menerobos pertahanan bukaan Dewa Penatua Agung Chang Sun dan langsung menutupi seluruh lautan Roh Primordial. Ci, ci, ci. Garis-garis kipedang Roh Primordial menutupi langit dan menelan yang imortal milik Grand Elder Chang Sun. Setelah empat atau lima nafas, tubuh Penatua Agung Chang Sun berhenti gemetar. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata, tubuh utama, saya telah menghapus yang abadi orang ini. Alam budidaya lelaki tua berjanggut ini telah mencapai puncak alam dao tingkat tinggi dan merupakan eksistensi puncak di dunia besar. Tapi sekarang, yang imortal miliknya dengan mudah terhapus oleh Roh Primordial kedua. Aura Roh Primordial dari Roh Primordial kedua sangat menakutkan. Tentu saja, kurangnya kewaspadaan lelaki tua ini adalah salah satu alasannya. Serangan Roh Primordial yang kuat dari mutiara asal Lembah Kegelapan adalah alasan penting lainnya. Suara dingin sufang keluar dari tubuh pramugara gemuk itu bagus sekali cara kamu akan tinggal di tubuh orang ini dan menggunakan identitas orang ini untuk menjungkir balikkan Sekte Hao Chang Amanat Surga. Penatua Zhangsun menyapu pemilik penginapan gemuk dan sufang ke dalam tubuhnya dan langsung menuju Dojo Agung. Kultifator parubaya yang terpelajar baru saja kembali ke puncak utama Dojo Agung dan bahkan belum menghangatkan tempat duduknya ketika dia mendengar berita kedatangan Penatua Agung Changsun. Meskipun dia merasa itu aneh, dia tetap dengan hormat menyambut lelaki tua berjanggut itu ke istana. Penatua tertinggi Zhangsun berkata dengan anggun, para kultifator wanita yang dipersiapkan untuk korps diplomatik keras iblis sangatlah penting. Kursi ini telah memikirkannya dari kiri ke kanan, tetapi saya masih merasa sedikit tidak nyaman. Panggil mereka dan biarkan kursi ini mengambil alihat. Kultifator parubaya yang terpelajar itu segera merasa tersanjung, Tetua Agung Changsun sangat bertanggung jawab, Anda benar-benar teladan bagi seluruh mandat surga yang harus diikuti oleh Sekte Hao Chang. Orang ini akan segera memanggil mereka semua. Tetua Agung Zhangsun melanjutkan, panggil juga semua pemimpin klan dari klan mereka. Iya. Kultifator parubaya yang terpelajar dengan penuh semangat berjalan keluar dari istana. Kultifasi orang ini telah mencapai tahap tengah dari alam dao. Di Sekte Hao Chang Amanat Surga, ada banyak kultifator dengan tingkat kultifasi ini. Namun, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar bisa menjadi dojo tertinggi. Karena Yang Mulia Ji Hong dan Su Fang telah mengkhianati Sekte Hao Chang Amanat Surga, dojo besar secara alami berganti pemilik. Orang ini menghabiskan upaya yang sangat besar dan menggunakan semua asetnya untuk membuka koneksi dan akhirnya memperoleh posisi penjabat penguasa Ritus Daois yang masih hebat. Tentu saja ada perbedaan besar antara bertindak tertinggi dan tertinggi sejati. Kultifator parubaya sedang mencoba memikirkan cara untuk menghilangkan kata, akting. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga untuk menjalin hubungan dengan Penatua Agung Changsun. Selama dia menangani semuanya dengan baik, tentu saja akan mudah untuk menjadi yang tertinggi dari Penatua Agung Changsun. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Kultifator parubaya dan kultifator dojo agung membawa seratus kultifator wanita ke istana. Semua pembudidaya wanita ini memiliki roh primordial dan inti emas yang terbelenggu, sehingga menyulitkan mereka untuk mengedarkan kim mereka yang sebenarnya. Mereka semua tahu nasib seperti apa yang akan mereka hadapi. Beberapa memiliki ekspresi mati rasa, beberapa memiliki ekspresi marah, dan kebanyakan dari mereka benar-benar putus asa. Di antara para pembudidaya wanita ini, Sufang melihat dua wajah yang dikenalnya. Salah satunya adalah Zizan, yang dulunya bertanggung jawab atas puncak utama dojo besar. Dia dulunya berspesialisasi dalam menangani urusan sehari-hari untuk yang mulia Ji Hong dan cukup dipercaya olehnya. Dia tidak menyangka dia akan menjadi seperti itu. Ada juga seorang gadis muda yang sangat berkesan bagi Sufang. Dia adalah Duan Siu-Siu dari keluarga Duan di dojo agung. Ketika Sufang baru saja tiba di dojo agung, leluhur tua keluarga Duan telah menemani keluarga Dongyang ke puncak utama untuk memaksanya turun tahta. Pada akhirnya, mereka ditindas oleh Sufang dan leluhur tua keluarga Duan juga dibelenggu oleh Sufang. Ketika Duan Siu-Siu dengan berani menonjol, Sufang merasa gadis ini sangat cerdik dan melepaskan leluhur lama keluarga Duan. Duan Siu-Siu dengan keras kepala menatap lelaki tua berjanggut itu dengan ekspresi pantang menyerah dan marah. Meminjam visi kakek tua itu, Sufang tidak bisa menahan senyum diam-diam ketika dia melihat ekspresi gadis ini. Dia sangat mengagumi gadis ini. Beberapa saat kemudian, para pemimpin klan dari 12 keluarga besar Dojo Agung semuanya tiba di istana. Ketika mereka melihat penatua Changsun, mereka semua gemetar ketakutan, berpikir bahwa kehancuran keluarga mereka akan segera menimpa mereka. Hati mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Kultifator parubaya yang terpelajar berkata, Tetua Agung, pemimpin klan dari 12 keluarga besar, dan 100 gadis terpilih semuanya ada di sini. Tetua Agung Changsun, silakan turun. Sangat bagus. Anda sangat efisien, kursi ini sangat memuaskan. Grand Elder Changsun menganggup dan kemudian melambai ke arah kultifator parubaya. Kultifator parubaya yang terpelajar tidak mengerti dan dengan cepat berjalan mendekat. Kamu sangat cakap, kursi ini akan memberimu hadiah besar. Tetua Agung Changsun mengulurkan tangan kanannya dan menepuk bahu kultifator parubaya itu. Tulang-tulang kultifator parubaya yang terpelajar langsung melunak sedikit, wajahnya secerah bunga yang mekar. Grand Elder Changsun mengungkapkan senyuman dan mengangkat tangan kirinya. APN BC Sinar pedangki keluar dari telapak tangannya dan menembus dahi kultifator parubaya yang terpelajar itu. Kemudian keluar dari belakang kepalanya dan mengeluarkan semburan materi otak. Semua orang di istana tercengang dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Tepat pada saat ini. Ledakan. Aura Dewa Dunia meledak dari tubuh tetua agung Changsun dan menutupi seluruh istana. Kepulan-kepulan-kepulan gelombang. Di bawah belenggu dan tekanan aura Dewa Dunia yang agung, tubuh kultifator parubaya di istana tiba-tiba meledak. Tidak ada seorang pun yang selamat. Pemimpin klan dari 12 keluarga besar dojo besar dan 100 pembudidaya wanita semuanya tercengang dan seluruhnya berubah menjadi potongan kayu. Suara mendesing. Sufang keluar dari tubuh penatua Changsun dan berkata, semuanya, jangan panik, saya Sufang.